Ledakan. Matahari terbenam meledak. Ketiga kaisar abadi dapat merasakan wilayah kekuasaan mereka hancur dan spiritualitas dao mereka menghilang. Orang ini terlalu kuat. Cepatlah mundur. Pada saat ini, mereka bertiga memiliki pikiran yang sama. Kaca. Gelombang pasir yang seperti ombak itu tiba-tiba terbelah. Tanpa perlindungan dari wilayah kekuasaan mereka, ketiga kaisar abadi itu langsung terkoyak oleh gelombang pasir itu. Tubuh jasmani dari dua kaisar abadi tahap awal menghilang. Tepat saat roh primordial mereka muncul, mereka terbunuh oleh cahaya tombak gurun besar. Kaisar abadi tingkat menengah itu sedikit lebih kuat. Meskipun tubuhnya terkoyak oleh gelombang pasir, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Mouji tidak memberinya kesempatan itu. Gurun besar yang tak terbatas menghilang dan berubah menjadi cahaya tombak yang tak terbatas. Cahaya tombak ini seakan ingin mencabik ruang. Seakan-akan mencabik jurang surgawi di ruang angkasa. Cahaya itu agung dan tak terbatas. Cahaya tombak itu melesat melintasi tubuh kaisar abadi tingkat menengah ini. Kaisar abadi tingkat menengah ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Dia perlahan menutup matanya. Sebelum meninggal, dia tidak memikirkan tentang seni sakral terakhir Mouji, Remnan Chasem. Kenyataannya, dia tidak bisa mengerti mengapa Mouji akan menggunakan seni sakral Remnan Chasem lainnya. Ketanyaannya, setelah matahari terbenam, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membalas. Dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada ras dewa setelah mereka menjadi musuh seorang ahli seperti itu. Dia sedang memikirkan tentang seni sakral pertama Mouji, Gurun Besar. Seni sakral itu tampaknya tidak seseram sungai berliku, atau seindah matahari terbenam. Ketika mereka bertiga akhirnya terkoyak oleh cahaya tombak Grandesert, dia akhirnya mengerti. Grandesert telah ada di sana sejak awal. Itu telah membatasi aura mereka setiap saat, dan telah menatap mereka selama ini. Selama mereka menunjukkan kelemahan sekecil apapun, Grandesert akan meledak dan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Sungguh seni sakral yang dirantai dengan niat-niat yang kuat, kaisar abadi tingkat menengah ini memejamkan matanya. Dia bahkan tidak melepaskan roh primordialnya. Dia tahu bahwa melepaskan roh primordialnya hanya akan menyebabkan Mouji membunuhnya sekali lagi. Dia mungkin juga bereinkarnasi. Sungguh seni sakral berantai yang kuat. Jiku melihat Mouji membunuh tiga kaisar abadi dalam waktu yang singkat. Dia menghirup udara dingin dan mendesah, aku salah. Aku seharusnya tidak sebanding dengannya. Feng Huang tetap diam. Dia lebih kuat dari Jiku dan penglihatannya juga lebih baik dari Jiku. Dia dapat mengetahui bahwa tiga seni sakral Mouji adalah seni sakral tingkat niat berantai dan bukan hanya seni sakral berantai. Saudara Feng, Mouji itu bahkan tidak perlu menggunakan jurus sakral keempatnya untuk membunuh orang terakhir. Mengapa dia mengungkapkan jurus sakralnya dan terus menggunakan jurus sakral keempatnya? Jiku bertanya dengan ragu. Dari sudut pandangnya, Mouji telah membunuh dua kaisar abadi setelah mengeksekusi seni suci gurun besar, sungai berliku, dan matahari terbenam. Satu-satunya kaisar abadi yang tersisa di tahap peralihan juga sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, jika dia mengeluarkan energinya untuk menggunakan seni sakral keempat dan mengungkap metodenya sendiri, itu tidak akan menandingi reputasi Mouji. Feng Huang menghela nafas dan berkata, Lihat. Feng Huang tidak perlu mengatakan apapun. Jiku sudah bisa melihat bahwa panggung diskusi Dao langsung terkoyak oleh seni sakral keempat Mouji, Remnan Chasem, berubah menjadi reruntuhan. Saya mengerti, seru Jiku. Feng Huang berkata tanpa daya, jelas, dia mengejek Cosmos Edge dengan menciptakan panggung diskusi Dao yang tidak layak. Aku mungkin sebaiknya menggunakan serangan tombak terakhir untuk mengubah platform diskusi Dao ini menjadi ketiadaan. Panggung diskusi Dao di Cosmos Edge memang tidak sesuai dengan namanya. Kalau tidak, orang-orang akan menghentikan tiga kaisar abadi dari ras dewa untuk mengeroyok Mouji. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang menghentikan mereka. Ini, Jiku menatap tanpa berkata apa-apa ke arah panggung diskusi Dao yang hancur, apakah dia tidak takut menyinggung terlalu banyak orang di Cosmos Edge. Kau bahkan berani menghancurkan panggung diskusi Dao. Feng Huang berkata dengan nada getir, apakah menurutmu dia takut menyinggung orang lain. Jiku dapat memahami perasaan Feng Huang. Bagaimanapun juga, Feng Huang adalah penguasa Dao dari Cosmos Edge. Mouji tidak ragu untuk menamparkan wajahnya. Benar sekali. Orang ini membunuh beberapa kaisar abadi dari serikat dagang Mifei dan masih berani datang ke Cosmos Edge. Ini menunjukkan bahwa dia tidak takut pada masalah. Kalau tidak, dia tidak akan membunuh Wuli. Saudara Feng, jika kamu melawannya, apakah kamu dapat menahannya? Setelah mengatakan itu, Jiku menatap Feng Huang. Feng Huang menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin. Saudara Ji, jika tidak perlu, aku sarankan kamu jangan biarkan ras iblis menyinggung perasaannya. Selama kita tidak membunuh orang ini sekaligus, ras iblis akan berada dalam masalah yang tak berkesudahan. Aku tahu. Namun, aku yakin dia akan tetap mengikuti beberapa aturan. Kalau tidak, dia pasti sudah pergi ke serikat buruh Mifei sejak lama. Jiku mengangguk. Feng Huang mencibir dan berkata, aku yakin dia akan pergi ke serikat buruh Mifei sebentar lagi. Kenapa? Jiku menatap Feng Huang dengan ragu. Secara logika, jika mau uji ingin berurusan dengan serikat buruh Mifei, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Dia akan melakukannya saat dia tiba di Cosmos Edge. Karena dia punya alasan sekarang, kata Feng Huang dengan tenang. Jiku tidak bertanya lebih jauh, dia mengerti. Jika Cosmos Edge benar-benar mengikuti aturan, maka saat dia mendiskusikan Dao dengan Wuli di panggung diskusi Dao, seharusnya tidak ada kaisar abadi yang mengelilinginya. Karena ada kaisar abadi di sekitarnya, maka itu berarti Cosmos Edge tidak mengikuti aturan. Karena Cosmos Edge tidak mengikuti aturan, lalu apa yang perlu ditakutkan olehnya? Mouji. Jiku tiba-tiba merasakan hawa dingin di tulang belakangnya. Dia akhirnya mengerti mengapa Mouji harus menyanyiakan seni sakral untuk menghancurkan panggung diskusi Dao. Pertama, untuk menguji batas bawah Cosmos Edge. Kedua, untuk memberi tahu orang lain agar tidak menyinggung perasaannya, Mouji. Ketiga, untuk menciptakan citra orang yang tidak masuk akal. Karena dia orang yang tidak masuk akal, maka karena Serikat Buru Mifei menyinggung perasaannya, maka bukankah wajar baginya untuk pergi ke Serikat Buru Mifei. Meskipun ada banyak orang di Heavens Beyond Dao Plaza, tempat itu benar-benar sunyi. Banyak orang yang tidak mengetahui asal-usul Mouji mulai bertanya-tanya tentangnya. Mouji membuka tangannya dan menyimpan tiga cincin penyimpanan. Pada saat yang sama, ia meraih tanaman merambat yang menyerap vitalitasnya. Dalam beberapa saat, ia menghapus jejak di atasnya, menyegelnya, dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau saja dia tidak mempunyai saluran vitalitas, tanaman merambat ini pasti sudah menahannya. Jika dia ditahan, maka dia hanya bisa menunggu kematian melawan tiga kaisar abadi. Tak perlu lagi membicarakan tanaman merambat ini, bahkan racun pasir pecah itu membuat Mouji semakin waspada. Di jagad raya yang luas ini, terdapat banyak sekali pakar dan banyak sekali metode. Dia memiliki saluran vitalitas dan saluran detoksifikasi. Jadi bagaimana jika ada metode yang tidak dapat dia selesaikan? Ras Dewa adalah salah satu klan puncak di kosmos surga luar, mereka jelas memiliki banyak kaisar agung. Jika para kaisar agung itu datang ke kosmos edge dan menjebaknya, maka dia, Mouji, tidak akan dapat melarikan diri meskipun dia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Justru karena dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat, Mouji menggunakan seni sakral terakhirnya untuk menghancurkan panggung diskusi Dao. Setelah panggung diskusi Dao hancur, dia segera pergi mencari serikat burung Ifei. Ini bukan tempat yang bisa ia tinggali lama. Karena ia akan segera pergi, mengapa tidak mencari uang sebelum pergi? Saudara Da Huang. Melihat Mouji keluar dari panggung diskusi Dao yang hancur, dia bergegas menyambutnya. Suaranya bergetar karena kegembiraan. Kakak Da Huang benar-benar membalas dendam untuk kakak Xiaoyu. Yue Rong, ayo kita pergi ke tempat lain. Mouji tersenyum dan berkata. Dia bahkan tidak mau repot-repot kembali ke rumah peristirahatan. Dia bersiap merampok serikat burung Ifei dan segera pergi. Saudara Da Huang, saya akan mengikutimu. Yan Yue Rong sudah lama menganggap Mouji sebagai kakak laki-lakinya. Tanpa Mouji, hanya kematian yang akan menunggunya. Baiklah, mulai sekarang kamu akan menjadi adikku. Mouji berkata dengan suara yang jelas. Dia tahu bahwa Yan Yue Rong tidak memiliki siapapun yang bisa diandalkan di sini. Selain dia, dia hanya bisa menunggu kematian. Alasan dia mengatakannya begitu keras adalah untuk memberitahu semua orang bahwa Yan Yue Rong adalah saudara perempuannya. Jika seseorang ingin berurusan dengan Yan Yue Rong, mereka harus bertanya pada Mouji terlebih dahulu. Bahkan tanpa teriakan Mouji, kerumunan sudah bubar. Meskipun ada beberapa orang yang ingin berteman dengan Mouji, mereka tidak berani melangkah maju. Baru saja, Mouji membunuh tiga kaisar abadi dan seorang penguasa muda Ras Dewa. Siapa yang berani berbicara dengan Mouji di saat seperti ini? Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka berteman dengan Mouji? Meskipun tidak ada yang berani berbicara dengan Mouji di saat seperti ini, masih banyak orang yang memperhatikan Mouji. Mereka ingin tahu kemana Mouji pergi. Beberapa orang bahkan mengira bahwa begitu mereka mengetahui tempat tinggal Mouji, mereka akan segera memberitahu para ahli Ras Dewa saat mereka tiba. Paling tidak, mereka akan menerima hadiah karena memberitahu mereka. Aku tahu siapa dia. Seseorang di antara kerumunan akhirnya berseru. Siapa? Seketika beberapa orang bertanya. Mouji lah yang membuka rumah Pil di alun-alun kota Heavens Beyond. Ku dengar dia membunuh dua kaisar abadi dari Serikat Pandai Besi Mifei. Iya, itu dia. Sebelum dia datang ke Cosmos Edge, dia bahkan menghancurkan Mifei Pil Smith Union di Heavens Beyond City Square. Dia bahkan membunuh kaisar abadi Serikat Buru Mifei, Yusing. Sangat mengesankan. Dia pasti akan pergi ke Serikat Buru Mifei. Lihat ke arah mana dia menuju. Cepatlah dan lihatlah. Akan ada pertunjukan yang bagus. Serikat Buru Mifei telah makan sepuasnya di alun-alun kota Heavens Beyond. Rumah-rumah pembuat Pil lainnya di alun-alun kota Heavens Beyond bahkan tidak mengizinkan mereka untuk menjual barang-barang mereka. Kali ini, mereka akhirnya menyinggung orang yang kejam. Serikat Buru Mifei bukanlah ras dewa. Banyak ahli ras dewa tidak ada di sini, tetapi sebagian besar ahli Serikat Buru Mifei ada di sini. Kepala keluarga Mo, tepat saat Mo Uji tiba di depan Serikat Dagang Mifei, seorang pria berjubah hijau bergegas maju dan memanggil dengan hormat. Mo Uji mengenali pria berjubah hijau ini, dia adalah di aken Serikat Buru Mifei. Sebelumnya, saat pertama kali memasuki Cosmos Edge, orang inilah yang menghentikannya, dengan mengatakan bahwa Wakil Ketua Serikat Buru Mifei telah mengundangnya. Enyahlah. Mo Uji mengangkat tangannya dan menamparnya. Diakon tahap raja abadi ini langsung terlempar puluhan meter jauhnya. Dia mendarat di tanah dan langsung batuk darah. Mo Uji merasakan beberapa keinginan spiritual yang kuat menyapu tubuhnya. Dia mencibir dalam hatinya. Cosmos Edge benar-benar tempat yang aneh. Ini bagus, dia menyukainya. Half Moon Weighted Halbert miliknya ditarik. Halbert itu berubah menjadi cahaya tombak perak saat mendarat di gerbang Serikat Buru Mifei. Kaca. Empat kata emas, Serikat Buru Mifei, berubah menjadi debu di bawah serangan tombak ini. Gerbang Serikat Buru Mifei juga langsung hancur berkeping-keping. Hati Mo Uji gembira. Dulu ketika dia membuka rumah pilnya di alun-alun kota Heavens Beyond, dia tidak menyinggung Serikat Buru Mifei. Namun, Serikat Buru Mifei ingin membunuhnya. Hari ini, dia akhirnya bisa mendapatkan bunga. Berhenti. Setelah suara dingin itu, seorang pria parubaya berjubah kuning abadi mendarat di puing-puing di tanah. Pria berjubah kuning ini tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia berkata dingin kepada Mo Uji, kepala keluarga Mo, kamu bukan siapa-siapa. Mengapa kamu menghancurkan gerbang Serikat Buru Mifei ku tanpa alasan? 792. Mo Uji membiarkan Halbert berbobot setengah bulan melayang di sekitarnya sambil bertanya dengan dingin, dan siapa kamu? Kaisar ini adalah wakil ketua Serikat Buru Mifei, Juchuan. Saat pria berjubah kuning itu berbicara, auranya melonjak keluar. Meskipun dia tidak ingin bertarung dengan Mo Uji, dia ingin memberitahu Mo Uji bahwa dia, Juchuan, adalah seorang kaisar agung. Selama Mo Uji waspada terhadapnya, itu tidak masalah. Serikat Buru Mifeinya juga tidak mau terus bertengkar dengan orang gila seperti Mo Uji. Seseorang yang berani membunuh penguasa muda Ras Surgawi dan seorang kaisar abadi Ras Surgawi, kalau dia bukan orang gila, lalu siapa? Terlebih lagi, banyak ahli Mifei yang belum kembali. Menurut rencana Juchuan, setelah aura kaisar agungnya memadat, Mo Uji pasti akan merasa khawatir. Kemudian, Mo Uji akan bernegosiasi dengannya. Sayangnya, dia bukan Mo Uji. Mo Uji bahkan tidak mau repot-repot mengatakan omong kosong saat pusaran airnya menyapu keluar. Half Moon Weighted Halbert miliknya mengeluarkan cahaya tombak yang merobek-robek dan menghantamnya. Kau, Juchuan sangat marah. Dia tidak menyangka Mo Uji akan mengabaikan peraturan. Selama ini, Juchuan sangat puas dengan peraturan Cosmos Edge. Ini karena Cosmos Edge merupakan tempat bagi para ahli untuk berbicara. Jika ada yang lemah berani melanggar aturan Cosmos Edge, maka para penegak hukum akan segera keluar. Hari ini, Juchuan punya pikiran lain. Mo Uji telah bertindak begitu arogan di depan Serikat Buru Mifei, tetapi tidak ada seorang pun dari Cosmos Edge yang keluar. Apa gunanya memiliki petugas penegak hukum seperti itu? Dalam ketergesaannya, Juchuan mengeluarkan cermin tembaga, yang langsung memancarkan segudang cahaya kemasan. Ledakan, remnan casem menghancurkan barisan pertahanan Serikat Buru Mifei dan menyerang wilayah kekuasaan Juchuan. Bahkan Juchuan dapat mendengar domainnya sendiri meledak. Sejumlah besar energi unsur abadi meledak keluar dan beberapa riak dao merembes keluar. Ribuan cahaya kemasan di depan Juchuan menghilang, dan energi unsur abadi yang kuat menghantam dada Juchuan. Juchuan segera batuk setegup darah, dan dipaksa mundur puluhan meter sebelum dia bisa berdiri. Pada saat ini, hati Juchuan menjadi dingin. Dia tahu bahwa bahkan jika dia adalah seorang kaisar agung, dia tidak akan sebanding dengan Mouji. Hanya lima kaisar agung Cosmos Edge yang mampu bertahan melawan ahli seperti Mouji. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunda kedatangan Mouji. Begitu tempat ini hancur, orang-orang dari Cosmos Edge pasti akan keluar. Mouji tahu bahwa ia berada di atas angin, jadi bagaimana ia bisa membiarkan Juchuan mendapatkan kembali ketenangannya. Ia melangkah maju dan Half Moon Weighted Halbert miliknya berubah menjadi ribuan cahaya Halbert. Pada saat yang sama, spiritual Will Arrow mengembun di Danau Ungu di lautan kesadarannya. Setelah bertukar pukulan dengan Juchuan sekali, Mouji tahu bahwa jika dia ingin membunuh Juchuan dalam waktu singkat, dia harus menggunakan panah kehendak spiritualnya. Jika tidak, itu akan berlangsung lama. Sekarang bukan saatnya membuang-buang waktu di Cosmos Edge. Tepat saat Juchuan hendak mengeksekusi seni sakral khususnya dengan gila-gilaan, dia merasakan sekelilingnya menjadi dingin. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh aura kematian, tetapi dia tidak tahu dari mana aura kematian itu berasal. Jika bisa dikatakan bahwa Mouji telah mengambil inisiatif untuk membuatnya sedikit menderita, maka Juchuan sangat jelas bahwa dia tidak punya cara untuk menyeret Mouji ke sini. Selama energi mematikan itu dilepaskan, dia, Juchuan, akan binasa. Berhenti. Teriak Juchuan. Mouji sama sekali tidak menghiraukan teriakan Juchuan. Apa kau pikir aku akan berhenti hanya karena kau menyuruhku? Sahabat abadi Mo, ini adalah Cosmos Edge. Aku harap sahabat Daomo akan memberikan Fenghuang sedikit muka dan berhenti untuk sementara. Sebuah suara lembut terdengar. Jantung Mouji berdegup kencang. Panah kehendak spiritual yang terkondensasi di lautan kesadarannya perlahan menghilang. Hanya satu aura saja sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa orang ini tidak lebih lemah darinya. Jika dia ingin melawan orang ini, dia mungkin harus menggunakan semua kartu asnya. Terhadap ahli seperti itu, dia tidak bersedia menyinggung orang tersebut kecuali ada konflik kepentingan. Lagipula, dia datang ke Serikat Buru Mifei bukan untuk membunuh orang, melainkan untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Di matanya, Juchuan hanyalah seorang kaisar abadi biasa, dia bisa membunuhnya kapan saja. Fenghuang ini jelas bukan orang biasa. Tidak hanya itu, dia merasa bahwa kehendak spiritual Fenghuang ini sedikit familiar. Jika dia tidak salah menebak, kehendak spiritual Fenghuang seharusnya telah menyusup ke panggung diskusi Dao ketika dia bertarung. Melihat Mouji menarik kembali niat membunuhnya, Juchuan menghela napas lega. Dia mengepalkan tinjunya ke arah seorang pria dan berkata, Terima kasih banyak, Dao Lord Feng. Pada saat seperti ini, wajah menjadi hal yang sekunder. Juchuan tahu lebih dari siapapun bahwa jika Fenghuang tidak datang, ia hanya bisa menunggu kematian. Mouji melihat dua orang. Pria yang menyebut dirinya Fenghuang memiliki wajah putih dan aura yang halus. Dia memiliki kultivasi seorang kaisar agung. Namun, Mouji yakin bahwa kaisar agung ini bukanlah orang biasa. Dia jauh lebih kuat dari Juchuan. Di samping Fenghuang ada seorang lelaki tua berjanggut panjang. Dia juga seorang kaisar agung. Dalam hal aura Dao, dia masih lebih kuat dari Juchuan. Fenghuang menganggup ke arah Juchuan. Ia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Mouji, Sahabat abadi Mo mungkin tidak mengenaliku. Aku adalah Dao Lord dari Cosmos Edge, Fenghuang. Ini adalah teman baikku, dan dia juga seorang kaisar agung ras iblis, Jiku. Jiku telah menyaksikan proses Mouji membunuh tiga kaisar abadi dari ras dewa. Karena itu, ia sangat takut pada Mouji. Sekarang setelah Fenghuang memperkenalkan Mouji, Ia berinisiatif untuk mengepalkan tinjunya, Seni sakral sahabat abadi Mo sangat mengejutkan. Jiku dipenuhi dengan kekaguman. Jadi, Dao Lord Feng dan Immortal Frenji. Mouji sebelumnya bersikap kasar. Aku mohon maaf. Mouji juga mengepalkan tinjunya. Dia baru saja menyinggung ras dewa dan serikat dagang Mifei. Sekarang karena Fenghuang tampaknya tidak ingin menyinggung perasaannya, tentu saja dia tidak akan dengan santai menyinggung ahli seperti itu. Pakar ini bahkan adalah penguasa Dao dari Cosmos Edge. Saya sudah lama mengagumi sahabat abadi Mo. Namun, saya heran mengapa Tuan Rumah Mo menghancurkan gerbang serikat buru Mifei di tepi kosmos. Fenghuang masih tersenyum saat berkata. Hatinya dipenuhi dengan rasa tidak berdaya. Menurut pikirannya semula, dia pasti tidak akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa hubungannya penghancuran serikat buru Mifei dengan dirinya? Paling banter, dia akan mengundang Mouji ke perkebunan Dao Lordnya untuk mengobrol. Akan tetapi, sebagai penguasa Dao dari Cosmos Edge, dia tidak punya pilihan selain bertanya tentang masalah ini. Dao Lord Feng, orang ini sombong dan kasar. Dia mengabaikan aturan Cosmos Edge milikku. Begitu dia tiba, dia menghancurkan gerbang dan susunan pertahanan serikat buru Mifei. Tuan Dao, tolong tegakkan keadilan untuk Cosmos Edge dan serikat buru Mifei. Sebelum Mouji sempat mengatakan apapun, seorang pria berjubah hijau bergegas keluar dan membungkuh. Hati Jucuan hancur. Dia tahu bahwa keadaan sudah memburuk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu arti dibalik kata-kata Fenghuang. Jika aturan Cosmos Edge benar-benar berguna, Mouji tidak akan menghancurkan panggung diskusi Dao. Jika Fenghuang berani berbicara tentang aturan, Mouji akan segera berbicara tentang bagaimana panggung diskusi Dao dikepung oleh tiga kaisar abadi dari ras dewa. Diakon serikat buru Mifei ini adalah seekor babi. Jika Fenghuang begitu mudah diancam, maka dia tidak akan menjadi penguasa Dao dari tepi Cosmos. Alasan mengapa Fenghuang keluar bukan karena serikat buru Mifei-nya. Melainkan karena dia tidak punya pilihan lain. Dia juga tahu mengapa diakon ini berkata seperti itu. Itu karena tamparan Mouji telah merontokkan semua giginya, menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Ekspresi Fenghuang tenang. Namun, dia mencibir dalam hatinya. Orang ini benar-benar berani mengancamnya, Fenghuang. Enyahlah. Jucuan mengangkat tangannya dan menamparnya. Diakon berjubah hijau ini baru saja dilempar terbang oleh Mouji. Sekarang, dia dilempar terbang oleh Jucuan lagi. Giginya yang baru tumbuh sekali lagi ditampar. Setelah mengirim diakon ini terbang, Jucuan tidak menunggu Mouji untuk menjawab. Dia mengambil inisiatif untuk berkata, Dao Lord Feng, ngomong-ngomong, serikat buru Mifei-ku salah. Sebelumnya, pavilion pandai besi Mifei-ku melihat tuan rumah-mu membuka rumah pil di alun-alun kota Heavens Beyond. Aku merasa cemburu pada tuan rumah-mu, jadi aku pergi untuk memprovokasi tuan rumah-mu. Sekarang tuan rumah-mu datang ke sini untuk menuntut penjelasan, saya akan mewakili serikat buru Mifei-ku untuk memberikan ganti rugi kepada tuan rumah-mu. Feng Huang masih sangat tenang. Jika Jucuan tidak mengatakan kata-kata ini, dia akan langsung pergi. Dia tidak mau repot-repot dengan masalah ini. Dia yakin bahwa bahkan jika dia bergerak hari ini, dia tidak akan bisa menahan Mouji di sini. Karena dia tidak bisa menahan Mouji di sini, mengapa dia menyinggung seorang ahli seperti Mouji hanya karena serikat buru Mifei yang tidak seimbang. Dengan itu, Jucuan melemparkan cincin penyimpanan ke Mouji. Ding-dang. Tepat saat cincin penyimpanan itu terlempar keluar, cincin itu mendarat di kaki Jucuan. Apa maksudnya ini, tuan-mu? Raut wajah Jucuan berubah jelek. Pada saat yang sama, dia terkejut melihat kekuatan kehendak spiritual Mouji. Dia bahkan tidak bisa memberikan cincin penyimpanannya. Keke, ini berarti barang-barang di cincin penyimpananmu tidak cukup untuk mengganti kerugian mortal Pilhaus. Sebuah suara terdengar dari kerumunan. Jantung Jucuan berdebar kencang. Mungkinkah Mouji menggunakan kehendak spiritualnya untuk membuka cincin penyimpanannya dalam waktu sesingkat itu? Bukankah itu terlalu menakutkan? Bahkan jantung Fenghuang pun berdebar kencang. Cincin penyimpanan Jucuan juga memiliki batasan. Sudah berapa lama, kehendak spiritual Mouji benar-benar mampu membuka cincin penyimpanan Jucuan. Fenghuang tiba-tiba merasa bahwa dia telah meremehkan Mouji sekali lagi. Keke, teman abadi itu benar. Dulu, 10% Pil abadi dan ramuan abadi milik rumah Pil Mortalku bernilai lebih dari 300 ribu kristal hijau. Pada akhirnya, rumah Pil Mortalku dihancurkan oleh Serikat Buru Mifei. Tidak ada sedikitpun ampasnya yang tersisa. Mungkinkah Ketua Serikat Ju menindasku karena aku belum pernah melihat kristal hijau sebelumnya? Benar sekali. Bagaimana mungkin rumah obat kecilku bisa sekaya Serikat Buru Mifei? Beberapa ratus ribu kristal hijau akan membuatku senang selama beberapa tarikan napas. Saat Mouji berbicara, niat membunuhnya mengembun di sekelilingnya. Memang benar dia takut pada Feng Huang. Namun, jika Serikat Buru Mifei tidak memberikan kompensasi yang cukup, maka mereka tidak boleh menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Feng Huang tidak mengatakan apa-apa. 300 ribu kristal hijau memang terlalu sedikit. Mouji meminta harga yang sangat tinggi. 3 juta kristal hijau benar-benar terlalu mahal. Aku akan memberikannya. Wajah Jucuan tampak muram. Dia melemparkan cincin penyimpanan lainnya ke Mouji. Kali ini, Mouji melihat ada 3,5 juta kristal hijau di dalam cincin penyimpanan itu. Ada juga beberapa ramuan abadi tingkat 7 dan 8. Mouji menerima cincin penyimpanan itu. Dia menatap Jucuan dengan dingin dan berkata, Atas nama Dao Lord Feng, aku akan menyelesaikan masalah ini. Jika Serikat Buru Mifei datang mencariku lagi, jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Serikat Buru Mifei ku pasti akan mengingat kata-kata Tuan Rumah Mo, kata Jucuan dingin. Melihat masalah ini telah selesai, Fenghuang mengepalkan tangannya dan berkata, Teman abadi Mo, aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk memunjungiku di rumah peristirahatan. Mouji sedang terburu-buru meninggalkan Cosmos Edge. Tentu saja, dia tidak ingin membuang-buang waktunya di sini bersama Fenghuang. Namun, sebelum dia bisa menjawab, Fenghuang menambahkan, Sahabat abadi Mo, para ahli dari Serikat Dagang Mifei dan Ras Dewa tidak akan datang ke Cosmos Edge dalam waktu dekat. Ini karena mereka telah pergi untuk melakukan sesuatu. Jantung Mo Uji berdebar kencang. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendengar Yan Yuerong berkata, Saudara Dahuang, saya baru saja menerima transmisi dari seseorang. Dia memberi tahu saya bahwa dia tahu di mana orang yang menangkap saya berada. 793 Di mana? Mo Uji segera bertanya. Dalam ordo religius Sungai Barat. Begitu Yan Yuerong menjawab, dia merasa ada yang tidak beres. Bukankah itu berarti Saudara Dahuang harus menyinggung ordo agama Sungai Barat? Dia telah mendengar dari Suster Xiaoyu bahwa pemimpin ordo agama Sungai Barat sangat kuat. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Kakak Dahuang, ayo cepat keluar. Lagipula, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Mo Uji menatap Yan Yuerong dengan tatapan menenangkan. Setelah itu, dia mengepalkan tinjunya ke arah Fenghuang dan berkata, Terima kasih banyak, Dao Lord Feng. Sebelum ini, aku perlu menyelesaikan beberapa masalah pribadi. Mendengar bahwa para ahli dari ras dewa tidak akan datang dalam waktu dekat, Mo Uji tidak lagi terburu-buru meninggalkan Cosmos Age. Dia yakin bahwa Fenghuang tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Tidak ada permusuhan antara dirinya dan Fenghuang. Fenghuang tidak akan menyinggung perasaannya tanpa alasan. Sahabat abadi Mo, silakan saja, kata Fenghuang sambil tersenyum. Dia sudah lama mendengar kata-kata Yan Yuerong. Mo Uji yang membuat masalah di ordo agama Sungai Barat tidak berdampak apapun padanya. Ordo Religius West River selalu menjadi tempat pertumpahan darah. Kepala ordo, Ansue Cheng, sama terkenalnya dengan dia, dia juga salah satu dari lima kaisar abadi agung di Cosmos Age. Ansue Cheng tidak ada di sini, tetapi Leng Ren ada. Dibandingkan dengan Ansue Cheng, Leng Ren tidak jauh lebih lemah. Dia benar-benar ingin tahu siapa yang lebih kuat antara Mo Uji dan Leng Ren. Ketika para dewa yang hendak bubar melihat Mo Uji membawa Yan Yuerong menuju ordo agama Sungai Barat, mereka berkumpul sekali lagi. Ini adalah ordo religius West River. Kalau kalian tidak punya urusan di sini, enyahlah. Seorang wanita berjubah abu-abu menghalangi jalan Mo Uji. Dia tidak tahu tentang Mo Uji yang terkenal dari Cosmos Age. Aku akan masuk untuk mencari seseorang, kata Mo Uji samar-samar. Wanita berjubah abu-abu di depannya ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ada aura pembunuh yang sangat kuat di sekelilingnya. Wanita berpakaian abu-abu ini telah membunuh terlalu banyak orang, hampir setiap hari. Cara dia memandang orang-orang seolah-olah mereka semua sudah mati. Enyahlah. Ini adalah kedua kalinya wanita berjubah abu-abu itu menyuruh Mo Uji untuk enyahlah. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Mo Uji tahu betul bahwa saat dia berbalik, wanita ini akan membunuhnya. Cosmos Age memang tempat yang aneh. Tidak ada logika yang bisa dibicarakan di sini. Dia hanya mengajukan satu pertanyaan dan dia akan dibunuh. Kali ini, Mo Uji bahkan tidak mau repot-repot menjelaskan saat dia melangkah masuk. Tepat saat wanita itu menghunus pedangnya, Mo Uji mengangkat tangannya dan menamparnya. Yang paling, suara tulang patah terdengar. Wanita itu memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya dilempar terbang oleh Mo Uji, menghantam susunan pertahanan di dinding. Kau melumpuhkan kultifasiku, wanita berjubah abu-abu itu menatap Mo Uji dengan tak percaya sambil batuk seteguk darah lagi. Meskipun dia hanya seorang imortal referen tahap awal, dia tidak suka membunuh dan tidak berhati lembut. Dia tidak menyangka akan terpental hanya dengan satu tamparan hari ini, bahkan kultifasinya pun lumpuh. Pada saat ini, saluran spiritualnya terkoyak dan lautan kesadarannya hancur. Kepala pavilion Mo telah membunuh pembunuh wanita Li. Terdengar suara tertahan dari kerumunan. Wanita berjubah abu-abu ini memiliki nama lain, Nyonya Pembunuh Li. Di Ordo Religius Sungai Barat, basis kultifasinya Nyonya Pembunuh Li tidak dianggap tinggi. Dia hanya seorang yang mulia abadi di tahap awal. Namun, dia membunuh orang seperti lalat. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di Ordo Religius West River yang telah membunuh orang sebanyak dia. Selama kultifasi seseorang lebih lemah daripada miliknya dan tidak mengetahui aturan Ordo Agama Sungai Barat, banyak dari mereka akan mati di bawah pedangnya. Banyak orang mengira bahwa ia telah mengembangkan daun pembunuhan. Hanya melalui pembunuhan terus-menerus ia dapat menyempurnakan daunnya. Kakak, akhirnya separuh balas dendammu sudah terbalaskan. Di tengah kerumunan, seorang pemuda dengan rambut acak-acakan melihat kultifasi Nyonya Pembunuh Li hancur hanya dengan satu tamparan dari Mouji. Ia begitu gelisah hingga gemetar. Dia selalu ingin membunuh wanita gila ini. Namun, kekuatannya jauh dari Lady Li si pembunuh. Kau berani melumpuhkan kultifasiku. Kau benar-benar berani melumpuhkan kultifasiku. Wanita Pembunuh Li masih tidak percaya bahwa saluran rohnya telah hancur dan lautan kesadarannya telah terkoyak. Dia masih menatap Mouji sambil bergumam. Ini adalah Ordo Religius. Dia adalah Nyonya Pembunuh Li dari Ordo Religius. Sekarang, kultifasinya telah lumpuh. Mouji menatap wanita berjubah abu-abu itu tanpa berkata apa-apa. Dia benar-benar tidak mengerti dari mana datangnya rasa superioritas wanita ini. Dia akan membunuh seseorang. Mengapa dia tidak bisa membiarkan seseorang melumpuhkan kultifasinya? Kepala keluarga Mou, Ordo Religiusku memang tempat untuk membunuh orang. Namun, itu hanya bisa dilakukan di Aula Religius. Kepala keluarga Mou, saat kau memasuki Ordo Religiusku, kau mulai membunuh orang. Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah nomor satu di alam semesta? Sebuah suara dingin terdengar. Setelah itu, seorang lelaki tua muncul di hadapan Mouji. Mouji berkata pelan, Aku tahu kamu. Kamu ingin menjadikan adikku budak abadi selama pelelangan. Sekarang, kamu di sini untuk mencari masalah denganku. Bagus sekali. Mouji membuka tangannya dan Half Moon Weighted Halbert muncul di tangannya. Selama pelelangan, dia sudah mendengar tentang lelaki tua ini. Dia adalah Lengren, wakil kepala serikat Ordo Agama West River. Haha, Lengren terkekeh. Namun, tidak ada sedikitpun senyum di wajahnya. Mouji, beberapa kaisar abadi dari Ordo Religiusku tidak ada di sini. Mungkinkah kau berpikir bahwa Ordo Religiusku takut padamu? Jika kau ingin bertarung, aku, Lengren, akan menemanimu. Mouji berkata dengan tenang, Aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku akan mencari seseorang. Jika kamu minggir, aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa hari ini. Jika Anda terus menghalangi saya, maka jangan salahkan saya karena menyerang. Bukan karena Mouji tidak ingin bertarung. Itu karena dia satu-satunya orang di sini. Selain itu, dia harus membawa Yan Yuerong. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerang dengan tombaknya. Dia juga menemukan bahwa tubuh Lengren dikelilingi oleh energi kematian. Jelas, umur Lengren akan segera berakhir. Mouji juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan orang seperti itu. Wajah Lengren menjadi muram. Sejujurnya, dia juga tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan orang bodoh seperti Mouji. Dia baru saja memperoleh buah kerang abadi dari pelelangan. Buah itu dapat memperpanjang umurnya hingga 60 tahun. Jika dia dapat memanfaatkan 60 tahun ini dengan baik, dia pasti akan dapat menemukan tubuh jasmani yang cocok untuk dimiliki. Saat ia memiliki tubuh, Ordo Religius tidak lagi memiliki urusan banyak dengannya. Pada saat ini, dia mulai menyesal. Dia seharusnya tidak meninggalkan pelelangan secepat itu. Dia seharusnya tetap berada di pelelangan dan menunggu Mouji pergi sebelum keluar. Sementara Lengren ragu-ragu, Mouji telah membawa Yan Yuerong ke tingkat kedua Aula Agama. Aula Keagamaan Ordo Religius Sungai Barat sangat luas. Aula itu dikelilingi oleh susunan pengumpulan roh yang terbuat dari kristal hijau. Energi unsur langit dan bumi sangat padat. Bahkan ada sedikit energi hukum di dalamnya. Mouji hanya berdiri di sini sebentar sebelum dia tahu bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk berkultivasi. Ada banyak sekali batasan di sekitar Aula. Di setiap batasan, ada seorang kultivator yang berkultivasi. Selain para kultivator itu, ada juga banyak kultivator yang memegang harta sihir mereka saat mereka berdiskusi tentang Dao di berbagai area Aula. Di dalam Aula, tercium bau darah samar-samar. Yan Yuerong berbisik ke telinga Mouji, Aku mendengar dari suster Xiaoyu bahwa perselisihan sekecil apapun di sini akan berujung pada perkelahian. Jangan kira mereka berdua hanya membicarakan Dao. Di saat berikutnya, mereka berdua mungkin akan memulai pertarungan besar dengan harta sihir mereka. Mouji mengangguk. Setelah itu, dia melemparkan puluhan bendera formasi dan berkata, Yuerong, lihatlah dan lihat apakah orang yang mencoba menangkapmu ada di sini. Setelah Mouji melemparkan bendera formasi, Aula Ordo Religius langsung menjadi jelas. Para kultivator yang berkultivasi di dalam batasan juga dapat terlihat dengan jelas. Itu dia. Yan Yuerong tampak mengenali pria berambut liar itu hanya dengan sekali pandang. Mouji mengikuti arah jari Yan Yuerong. Memang, dia adalah orang yang penuh dengan niat membunuh. Dia juga tampak sangat garang. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang kejam. Hanya saja, tingkat kultivasinya belum cukup di hadapan Mouji. Dia hanya berada di puncak tahap Raja Abadi. Meskipun orang-orang yang berkultivasi di Ordo Religius semuanya adalah orang-orang jahat, tidak seorang pun bertindak setelah Mouji menggunakan bendera formasi untuk menghancurkan area tempat para kultivator berkultivasi. Hanya karena Mouji berani mendobrak batasan-batasan di dalam Ordo Keagamaan, itu artinya dia adalah pakar puncak. Baiklah, Mouji menjawab. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih. Kaca, pembatasan pria ini langsung hancur. Pada saat berikutnya, tangan elemen abadi Mouji mencengkeram leher pria ini dan melemparkannya keluar. Saya berkultivasi di Ordo Religius. Bagaimana saya bisa menyinggung senior? Pria ini awalnya sedang berkultivasi. Ketika Mouji merobek batasannya dan menariknya keluar, dia tidak bereaksi. Atau lebih tepatnya, dia tidak melihat Yan Yuerong. Setelah dia berkata demikian, dia melihat Yan Yuerong di belakang Mouji. Hatinya langsung menjadi dingin. Dia bahkan tidak menunggu Mouji bertanya saat dia buru-buru berkata, Senior, aku tidak mengenali wanita ini saat itu. Aku juga tidak tahu bahwa wanita ini adalah kerabat senior. Aku, Aolu, tidak puas bahwa senior membunuhku seperti itu. Di mana cincin penyimpanan adik perempuanku? Mouji bertanya dengan dingin. Aku menghancurkan mayat di dalamnya. Benda lainnya adalah. Mendengar mayat suster Xiaoyu dihancurkan, Yan Yuerong mulai menangis. Sebelum Aolu selesai berbicara, tangan elemen abadi Mouji membentuk segel. Aolu langsung berubah menjadi kabut darah. Ayo pergi. Mouji menyimpan cincin penyimpanan itu. Dia membawa Yan Yuerong, yang matanya merah dan bengkak, melewati Leng Ren yang berwajah pucat. Merasakan energi mematikan dari tubuh Leng Ren, Mouji mengerti mengapa Leng Ren tidak menyerang. Itu karena dia lebih takut pada kematian. Kalau tidak, Leng Ren tidak akan begitu takut pada Wuli dari ras dewa. Senior Mo ini sangat kuat. Dia bahkan tidak takut pada Ordo Agama West River. Seharusnya karena Ketua Serikat An tidak ada di sini, kan? Aku yakin, bahkan jika Ketua Serikat An ada di sini, Senior Mo tetap berani menyerang. Dalam waktu singkat, nama Mouji telah menyebar ke seluruh Kosmos Edge. Mouji menghabiskan setengah hari untuk membunuh jalannya dari panggung diskusi Dao di Heavens Beyond Dao Plaza ke Serikat Dagang Mifei, lalu dari Serikat Dagang Mifei ke Ordo Religius West River. Sulit untuk tidak tahu tentang Mouji. Setengah jam kemudian, Mouji membawa Yan Yuerong, Feng Huang dan Jiku ke kamar pribadi di Heavens Beyond Rest House. Sahabat abadi Mo tegas dan tidak terkendali. Jiku dipenuhi kekaguman. Setelah keempatnya duduk, Jiku berinisiatif untuk berbicara. Mouji berdiri. Ia mengangkat cangkir anggurnya dan berkata, Terima kasih banyak kepada Dao Lord Feng dan Immortal Friendji atas kemurahan hatinya. Feng Huang dan Jiku tentu saja tahu bahwa Mouji hanya ingin terdengar baik. Bahkan jika Feng Huang dan Jiku menyerang pada saat yang sama, Mouji akan tetap melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Teman abadi Mo terlalu sopan. Silakan duduk, kata Feng Huang dengan tergesa-gesa. Setelah Mouji duduk, dia bertanya langsung, Dao Lord Feng, ku dengar kau mengatakan bahwa para ahli dari Ras Dewa dan Serikat Buru Mifei tidak ada di sini. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Bukan saja para ahli dari Serikat Dagang Mifei tidak ada di sini, bahkan para ahli kaisar abadi dari Ordo Agama Sungai Barat juga tidak ada di sini. Kalau tidak, jika dia menyerang Ordo Agama Sungai Barat, Leng Ren pasti bukan satu-satunya yang keluar. 794 Apakah sahabat abadi mau tahu tahap apa setelah tahap kaisar agung? Feng Huang tidak menjawab pertanyaan Mouji secara langsung. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Mouji mengangguk, Aku pernah mendengarnya. Itu pasti kaisar Dao. Bukankah Zichang Luo dari surga sangat tinggi adalah seorang kaisar Dao? Dia adalah kaisar abadi di atas segalanya. Feng Huang berkata dengan nada meremehkan, Zichang Luo hanya bisa bersikap sombong di surga tertinggi. Beranikah dia datang ke tepi kosmos? Sahabat abadi mau, jangan berpikir bahwa kau telah menghancurkan panggung diskusi Dao dan menamparkan wajah serikat dagang Mifei dan Ordo Agama West River. Kenyataannya, ada lebih dari segelintir ahli di Cosmos Edge yang dapat dengan mudah mengalahkanmu. Meskipun Mouji tidak berpikir demikian, dia tahu bahwa Feng Huang tidak berbicara tanpa berpikir. Pasti ada orang yang lebih kuat darinya di Cosmos Edge, dan jumlahnya lebih dari satu. Mengatakan bahwa mereka dapat menjatuhkannya dengan mudah berarti meremehkan Mouji. Dao Lord Feng, mohon berilah pencerahan kepadaku. Mouji tidak berpikir demikian, tetapi nadanya tetap sangat rendah hati. Feng Huang mengangguk. Kata-katanya agak langsung karena dia ingin melihat apakah Mouji bisa berkembang. Jika Mouji cukup sombong untuk berpikir bahwa ia dapat menguasai Cosmos Edge, maka tidak perlu baginya untuk terus berteman dengannya. Ini karena orang seperti itu pasti tidak akan dapat berkembang. Sahabat abadi Mo, alasan mengapa tak seorang pun bertindak terhadapmu di Cosmos Edge adalah pertama-tama karena banyak ahli yang tidak ada. Kedua, ada banyak kekuatan berbeda di Cosmos Edge. Beberapa kekuatan tidak sabar menunggu Anda untuk membuat kekacauan di Serikat Dagang Mifei dan Ordo Agama West River. Dengan lawan yang lebih lemah, kekuatan mereka akan meluas. Ini juga sebabnya tidak ada seorang pun yang keluar setelah Anda menghancurkan panggung diskusi Dao dan berurusan dengan Serikat Buru Mifei. Mouji setuju dengan kata-kata Feng Huang. Ketika dia bertindak melawan Serikat Buru Mifei, dia tahu betapa anehnya Cosmos Edge. Feng Huang melanjutkan, Baru saja, aku bertanya kepadamu tentang tahap setelah tahap Kaisar Agung. Aku tidak tahu tahap apa itu, tetapi itu jelas bukan tahap Kaisar Dao. Dao Emperor kedengarannya seperti sebuah panggung, tetapi terlalu umum. Tidak banyak perbedaan dari tahap Kaisar Abadi. Kudengar bahwa setelah lingkaran besar tahap Kaisar Abadi, hanya dengan memperoleh tahta dewa seseorang dapat meningkat lebih jauh. Sahabat abadi Mo, kamu pasti pernah mendengar tentang perlengkapan dewa. Meskipun Mouji sudah menduga bahwa tahap Kaisar Dao tidak mengejar tahap Kaisar Abadi, setelah mendengar kata-kata Feng Huang, dia bahkan lebih yakin akan hal ini. Dia buru-buru berkata, Aku pernah mendengar tentang peralatan dewa sebelumnya. Saya mendengar kalau itu melampaui artefak abadi. Feng Huang tersenyum tipis, peralatan dewa yang turun dari dinding kosmos itu hanya bisa disebut sampah. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan peralatan abadi. Tentu saja, alasan mengapa peralatan dewa dan tahta dewa dikenal bukan karena orang-orang pernah ke dunia tahta dewa. Sebaliknya, itu karena informasi yang terkandung dalam benda-benda yang jatuh dari dinding kosmos. Kali ini, tidak semua ahli di kosmos edge hadir. Ini karena seseorang menemukan reruntuhan ahli dewa bertahta. Dikabarkan bahwa tidak hanya ada teknik dan metode kultivasi tingkat tinggi untuk mendapatkan dewa bertahta, ada juga perlengkapan dewa tingkat atas. Zichang Luo yang Anda sebutkan juga ikut. Kalau tidak, entah itu ketua serikat buru Mifei, Kian Yisa, atau Answe Cheng dari Ordo Agama Sungai Barat, mereka berdua tidak akan membiarkanmu keluar dari kosmos edge dengan mudah. Benar, Kian Yisa adalah Kaisar Dao yang kau sebutkan. Meskipun Kaisar Dao tidak dianggap sebagai ranah, setidaknya aku tidak sebanding dengan Kian Yisa. Hati Mo Wu Ji bergetar. Dia tidak takut tidak bisa mengalahkan Kian Yisa, tetapi dia khawatir Kian Yisa, sebagai Kaisar Dao, mungkin memenuhi syarat untuk mengaktifkan susunan jebakan Maut Cosmos Edge. Saat dia terjebak oleh susunan perangkap Maut Cosmos Edge, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Dari apa yang terlihat, dia harus melangkah ke tahap Kaisar Abadi sesegera mungkin. Jika tidak, dia akan selamanya menjadi bidak catur. Terima kasih banyak atas bimbingan Dao Lord Feng. Mo Wu Ji berdiri dan mengepalkan tinjunya. Feng Huang tertawa dan berkata, Wu Li yang kau bunuh di panggung diskusi Dao itu adalah penguasa muda ras dewa. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang mampu melahap akar spiritual dewa dan terus-menerus memurnikan dan meningkatkan akar spiritualnya sendiri. Seorang jenius seperti itu bahkan belum dewasa dan dia dibunuh olehmu. Aku takut. Sebelum Feng Huang sempat selesai bicara, sebuah pedang pembawa pesan terbang mendarat di tangannya. Meskipun Mo Wu Ji telah memolah teknik suci laut bintang dan dapat dengan mudah menghancurkan segel pada pedang pembawa pesan terbang itu, dia tidak melakukannya. Kehendak spiritual Feng Huang menyapu pedang pembawa pesan terbang itu. Ekspresinya berubah jelek dan dia terdiam. Mo Wu Ji tidak ragu lagi. Kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya langsung meresap. Segel-segel itu sama sekali tidak berguna melawan kehendak spiritualnya. Isi pedang pembawa pesan terbang itu terlihat jelas oleh Mo Wu Ji. Hanya ada satu kalimat di sana. Dao Lord Feng, tolong tahan Mo Wu Ji itu selama setengah hari, apapun yang terjadi. Empat Kaisar Dao dari Ras Dewaku akan bergegas ke tepi kosmos dalam waktu setengah hari. Hati Mo Wu Ji hancur. Seorang Kaisar Dao adalah eksistensi yang hanya bisa ia kagumi. Dengan empat Kaisar Dao, ia hanya bisa menunggu kematian. Meski tahu hal ini, Mo Wu Ji tidak mengatakan apapun. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Feng Huang. Kakak Feng, ada apa? Tanya Jiku ragu. Feng Huang menghela nafas, hanya masalah sepele. Oh ya, sahabat abadi Mo, kalau kamu tidak keberatan, bagaimana kalau kita minum-minum di rumah Tuan Daoku? Mo Wu Ji menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa pilihan Feng Huang sangat normal. Namun, dia masih sedikit kecewa. Awalnya, dia bermaksud memperlakukan Feng Huang sebagai teman. Dia siap memasuki tahap Kaisar Abadi dan bekerja sama dengan Feng Huang untuk mendapatkan pijakan di Kosmos Edge. Motif Feng Huang berinteraksi dengannya jelas untuk berinvestasi padanya terlebih dahulu. Mo Wu Ji tidak ingin mengambil risiko apapun. Mo Wu Ji berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah Feng Huang dan Jiku, Dao Lord Feng, Immortal Friend Ji, aku telah belajar banyak. Kali ini, aku tidak akan mengganggu Tuan Dao Feng. Kita akan bertemu lagi. Setelah itu, Mo Wu Ji berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak tinggal selama setengah tarikan nafas. Tunggu sebentar, sahabat abadimu. Aku masih punya beberapa perlengkapan Dewa Tembok Kosmos di rumahku. Meskipun jumlahnya tidak banyak, perlengkapan itu masih bisa digunakan untuk mengintip ke tahap Kaisar Abadi. Feng Huang buru-buru memanggil. Mo Wu Ji berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya menghargai niat baik Dao Lord Feng. Namun, ada beberapa hal yang perlu saya carikan bantuannya. Aku ingin tahu kemana sahabat abadimu pergi. Mengetahui bahwa Mo Wu Ji tidak bisa tinggal, Feng Huang tetap bertanya. Ayo, jalan-jalan. Saat dia berkata demikian, Mo Wu Ji sudah meninggalkan rumah peristirahatan itu bersama Yan Yuerong. Ada apa? Jiku bertanya saat menyadari ekspresi Feng Huang yang tidak tepat. Feng Huang mengerutkan kening dan berkata, Ras Dewa ingin aku meninggalkan Mo Wu Ji itu. Mereka akan tiba di Kosmos Edge dalam waktu setengah hari. Aku telah meremehkan pentingnya Ras Dewa bagi Wu Li. Awalnya, aku ingin berteman dengan Mo Wu Ji sebelum membiarkannya meninggalkan Kosmos Edge. Selama Ras Dewa tidak datang setelah Mo Wu Ji pergi, semua hal lainnya tidak ada hubungannya denganku. Namun, aku tidak menyangka bahwa sebelum aku bisa membiarkan Mo Wu Ji pergi, Ras Dewa mengirimiku pesan. Ini jelas merupakan ancaman. Feng Huang memang ingin melakukan investasi yang berisiko. Namun, dia tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat menyelesaikan proses investasi, Ras Dewa akan mengiriminya pedang utusan terbang. Jelas, Ras Dewa sangat jelas tentang karakternya. Mereka juga sangat mementingkan Wu Li itu. Jiku berkata dengan ragu, Mo Wu Ji pergi terburu-buru. Mungkinkah dia mengetahui isi pedang pembawa pesan terbang itu? Feng Huang menggelengkan kepalanya, itu jelas tidak mungkin. Tadi, tidak ada fluktuasi keinginan spiritual. Bahkan jika ada, batasan pada pedang pembawa pesan terbang itu tidak akan mudah dipatahkan. Bahwa Mo Wu Ji adalah seorang ahli formasi abadi tingkat 7, tapi dia tidak akan mampu melakukannya. Alasan mengapa Feng Huang berani mengatakan ini adalah karena ketika Mo Wu Ji melanggar batasan pada cincin penyimpanan Jucuan, dia merasakan kehendak spiritual Mo Wu Ji meluas dan bergerak. Saat ini, dia bahkan tidak merasakan adanya keinginan spiritual yang meluas atau bergerak. Tidak perlu peduli dengan ras dewa. Saudara Feng sudah meminta Mo Wu Ji untuk tinggal. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia harus bertarung dengan Mo Wu Ji itu, Jiku menghibur. Feng Huang diam-diam menyetujui perkataan Jiku. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah merekam seluruh prosesnya. Jika ras dewa mengirim pesan, dia bisa membantu. Namun, dia pasti tidak akan bertarung dengan Mo Wu Ji demi pedang pembawa pesan terbang. Pada saat yang sama Mo Wu Ji berjalan menyusuri rumah peristirahatan, sebuah kapal terbang dengan cepat mendekati Kosmos Edge. Ada empat orang di dalam kapal terbang itu. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan tanda hitam dan putih di wajahnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Auranya yang kuat tampaknya mampu menghancurkan ruang di sekitarnya. Ini adalah ahli kaisar dao dari ras dewa, Wu Wang. Dia bukan hanya leluhur Wu Li, dia juga guru Wu Li. Tadi, saat kita mengirim pedang utusan terbang ke Feng Huang, apakah Feng Huang tidak akan menghentikan kita? Sebaliknya, dia akan memberitahu Mo Wu Ji. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua di samping Wu Wang. Kulitnya seperti kulit pohon, dan suaranya seperti suara melolong yang bocor. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi. Jelas, kultivasinya tidak lebih rendah dari Wu Wang. Wu Wang berkata dengan dingin, siapapun yang membunuh penguasa muda ras dewaku juga pasti ingin meninggalkan Kosmos Edge. Saya sangat memahami Feng Huang. Dia suka memanfaatkan orang lain. Kalau saja aku tidak mengiriminya pedang utusan terbang, dia mungkin akan berteman dengan orang itu, lalu meminta orang itu pergi. Saya mengiriminya pesan, tetapi dia tidak punya nyali untuk membocorkannya. Jika dia tahu kita baru akan sampai dalam waktu setengah hari, dia akan bertindak untuk menahan Mo Wu Ji di sini setidaknya selama satu jam. Itu sudah cukup. Karena dia berani membunuh Tuan Muda Ras Dewaku dan Tiga Kaisar Abadi, aku, Wu Wang, akan menyanyiakan bertahun-tahun kultivasiku. Saudara Da Huang, apakah para ahli dari Ras Dewa ada di sini? Saat Mo Wu Ji membawanya keluar dari Kosmos Edge, Yan Yu Erong juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mo Wu Ji mengangguk, ya, baru saja, isi dari pedang pembawa pesan terbang itu mengatakan bahwa Ras Dewa ingin Feng Huang menahanku di sini selama setengah hari. Kemudian, keempat Kaisar Dao dari Ras Dewa akan tiba. Yan Yu Erong menghela nafas lega, untungnya, kita bisa berangkat dalam waktu setengah hari. Mo Wu Ji mencibir, setengah hari. Saya yakin akan sangat mengesankan jika kita bisa tinggal di sini selama satu jam. Ras Dewa memanfaatkan hati Feng Huang yang oportunis. Setelah melihat setengah hari, Feng Huang mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghentikanku. Selama dia bisa menahanku di sini selama satu jam, itu sama saja dengan dia melakukan yang terbaik untuk membantu Ras Dewa. Saya yakin bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, Ras Dewa akan muncul di Kosmos Edge. Ah, Yan Yu Erong menyadari bahwa dia terlalu naif. Dia buru-buru bertanya, lalu kemana kita akan pergi? Ke reruntuhan yang hancur. Aku memiliki surat diok untuk reruntuhan yang hancur. Hanya setelah aku melangkah ke tahap Kaisar Abadi di reruntuhan yang hancur, aku akan memenuhi syarat untuk membahas Dao dengan Kaisar Dao tersebut. Mo Wu Ji mengeluarkan perahu penyembunyian spasialnya, dan dia membawa Yan Yu Erong ke dalam kehampaan yang luas. Dalam sekejap, mereka menghilang tanpa jejak. 795 Dalam waktu kurang dari sejam setelah Mo Wu Ji pergi, sebuah pesawat terbang berwarna abu-abu mendarat di luar Kosmos Edge. Itu adalah Kaisar Dao Wu Wang dan Kaisar Dao Lunpa dari Ras Dewa. Saat mereka muncul, orang-orang di luar Kosmos Edge mengenali mereka dan bergegas ke samping. Ras Dewa adalah salah satu ras terkuat di alam semesta surga. Semua orang tahu mengapa empat Kaisar Dao, termasuk Wu Wang dan Lunpa, keluar dari kapal terbang ini. Tuan Mudawuli dari Ras Dewa terbunuh di Kosmos Edge. Akan aneh jika Ras Dewa tidak marah besar. Wu Wang membawa Lunpa yang seperti kulit kayu ke Kosmos Edge. Dua ahli lainnya tetap berada di luar Kosmos Edge. Jelas, mereka ada di sana untuk mencegah Mo Wu Ji melarikan diri. Feng Hu Wang memberi salam kepada Kaisar Dao Wu Wang dan Kaisar Dao Lunpa. Saat Wu Wang memasuki Kosmos Edge, Feng Hu Wang melangkah maju dengan wajah penuh senyum. Dao Lord Feng, aku penasaran apakah Mo Wu Ji ada di sekitar sini. Suara Wu Wang sedikit dingin saat dia dengan santai mengepalkan tinjunya ke arah Feng Hu Wang. Feng Hu Wang menghela nafas dan berkata, dia bertekad untuk pergi. Aku tidak bisa menghentikannya. Feng Hu Wang baru menyadari bahwa Ras Dewa pasti tidak akan memakan waktu lebih dari setengah hari setelah Mo Wu Ji meninggalkan Kosmos Edge. Mo Wu Ji begitu terburu-buru untuk pergi, dia seharusnya bisa menebak isi pedang terbang itu. Dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap Mo Wu Ji, dia benar-benar menebak isi surat pedang terbang itu. Pada saat yang sama, dia juga meremehkan Wu Wang dari Ras Dewa. Jika dia tidak mengirim pedang terbang itu, dia secara tidak sengaja akan membantu Ras Dewa mempertahankan Mo Wu Ji. Sebenarnya, ramalan Wu Wang benar. Setelah Mo Wu Ji membunuh Wu Li, hal pertama yang dilakukannya adalah meninggalkan Kosmos Edge. Jika dia tidak menghentikan Mo Wu Ji, Mo Wu Ji pasti sudah pergi. Karena dia memberitahu Mo Wu Ji bahwa para ahli Ras Dewa tidak akan kembali, Mo Wu Ji tetap tinggal. Pada akhirnya, Wu Wang mengirimkan pedang terbang secara berlebihan. Pedang terbang ini secara kebetulan terlihat oleh Mo Wu Ji. Apa? Niat membunuh Wu Wang meledak. Dia menatap dingin ke arah Feng Huang dan berkata, mungkinkah Dao Lord Feng berpikir bahwa kata-kata Ras Dewaku seperti kentut? Feng Huang mencibir dalam hatinya. Namun, nadanya tetap tenang saat dia berkata, kata-kata Kaisar Dao salah. Aku, Feng Huang, hanyalah seorang penguasa Dao kecil di tepi kosmos. Aku tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain. Namun, aku, Feng Huang, telah melakukan yang terbaik untuk Ras Dewa. Aku tidak berharap Dao Master Wu akan berterima kasih padaku, tetapi aku tidak berani menahan amarah Dao Master Wu. Dengan itu, Feng Huang melemparkan bola kristal ke Wu Wang. Api amarah Wu Wang sedikit meredah. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Wu Wang. Memang benar Ras Dewa kalian kuat, tetapi aku, Feng Huang, bukan dari Ras Dewa kalian. Jika aku membantumu, itu adalah sebuah kebaikan. Jika aku tidak membantumu, itu bukan masalah besar. Kehendak spiritualnya mendarat di bola kristal. Dia melihat bahwa ketika Mo Uji pergi, Feng Huang memang telah menghentikan Mo Uji, tetapi dia benar-benar tidak bisa. Wu Wang tahu bahwa tidaklah realistis mengharapkan Feng Huang dengan paksa menahan Mo Uji di sini. Terlebih lagi, dia menyesalinya. Dia tahu bahwa pedang terbangnya lah yang membuat Mo Uji memutuskan untuk pergi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Mo Uji tidak segera pergi setelah membunuh Wu Li? Kalau dia tahu, dia pasti tidak akan mengirim pesan ke Wind Sucking Flying Sword. Baru saja, aku khawatir Wu Li akan terbunuh, jadi aku agak terlalu gelisah. Bolehkah aku meminta Dao Lord Feng untuk memberitahuku, kemana Mo Uji itu pergi? Wu Wang menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya dan bertanya. Hatinya dipenuhi dengan tiga sungai dan empat lautan kemarahan. Jika dia tidak bisa menangkap Mo Uji, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Feng Huang berkata dengan nada meminta maaf, Mo Uji mengatakan bahwa dia akan mencari seseorang. Aku tidak menyangka bahwa dia akan langsung meninggalkan Cosmos Edge. Dia bahkan mengeluarkan perahu penyembunyian spasial milik O Zao He dan pergi. Aku ingin tahu apakah Dao Lord Feng tahu dari mana Mo Uji itu berasal. Sebelumnya, bahkan jika Mo Uji menghancurkan pavilion pandai besi Mifei, ras dewa tidak akan peduli padanya. Sekarang setelah Mo Uji membunuh Wuli, Wu Wang tentu ingin menyelidiki latar belakang Mo Uji. Feng Huang tahu bahwa seharusnya mudah untuk menyelidiki latar belakang Mo Uji. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan, dia tetap berkata, aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya bertukar beberapa patah kata dengan Mo Uji itu. Feng Huang tahu betul bahwa Serikat Buru Mifei pasti menyelidiki latar belakang Mo Uji. Namun, meskipun dia tidak berteman dengan Mo Uji, dia tidak ingin menyinggung ahli seperti itu. Dao Emperor Wu, aku juga telah menyelidiki latar belakang Mo Uji. Dia pasti berasal dari ras manusia. Kaisar Dao Wu hanya perlu bertanya pada Zichang Luo untuk mengetahuinya. Suara lengren terdengar. Ras manusia. Wu Wang mendengus dingin, karena dia dari ras manusia, maka ras manusia tidak perlu ada. Lun Pa, kumpulkan pasukan ras dewaku. Pertama, kita akan hancurkan kota abadi kosmos langit tinggi. Lalu, kita akan hancurkan langit tinggi. Mengenai dunia abadi, kami akan memperlakukannya sebagai tempat bagi ras dewa kami untuk beternak. Ya, lelaki tua yang memakai kulit kayu di belakang Wu Wang segera menjawab. Sebelum lelaki tua berkaki kulit itu sempat berbalik, salah satu ahli ras dewa bergegas menghampiri dan berkata kepada Wu Wang, Tetua Agung, kami baru saja menerima berita bahwa Mo Uji terlihat menuju reruntuhan hancur. Dari apa yang terlihat, dia mencoba bersembunyi di reruntuhan hancur. Bagus sekali. Kita kesampingkan dulu masalah berurusan dengan ras manusia. Kita tangkap Mo Uji dulu. Lun Pa, kau kejar dia dulu. Kita akan segera menyusul. Suara Wu Wang terdengar dingin. Ya, Lun Pa menjawab. Sepasang sayap tiba-tiba muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayapnya, dia menghilang tanpa jejak. Kecepatannya adalah yang tercepat, itulah sebabnya Wu Wang mengirimnya untuk menghalangi Mo Uji. Peta Mo Uji menuju reruntuhan yang hancur diperoleh dari Wuli. Hasil panennya dari perjalanan ke Kosmos Edge ini sangat melimpah. Tak perlu bicara soal lebih dari 3 juta kristal hijau dan setumpuk ramuan abadi dari Serikat Burung Ivey. Cincin penyimpanan Wuli sendiri berisi hampir sejuta kristal hijau dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa kotak biyok yang belum dibuka Mo Uji. Selain itu, ada cincin penyimpanan dari tiga kaisar abadi ras dewa. Namun, dia tidak punya waktu untuk membukanya sekarang. Dia harus menunggu sampai dia mencapai reruntuhan yang hancur dan menemukan tempat yang tenang. Kapal penyembunyian itu adalah harta karun terbang kelas 9, kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu singkat 2 jam, Mo Uji melihat lokasi reruntuhan yang hancur pada surat diok. Mo Uji menghela nafas lega. Dia telah melihat pengantar kereruntuhan yang hancur. Dia tahu bahwa selama dia memasuki reruntuhan yang hancur, bahkan jika semua ahli dari ras dewa masuk, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Saudara dehuang, berapa lama lagi sebelum kita bisa masuk, Yan Yuerong bahkan belum menyelesaikan kalimatnya ketika niat membunuh yang tajam melesat ke arah kapal penyembunyian Mo Uji. Meskipun kapal penyembunyian itu memiliki susunan pertahanan, Yan Yuerong merasa sulit untuk terus berbicara di bawah tekanan niat membunuh yang kuat itu. Tidak bagus, Mo Uji telah bertarung dengan Wuli dan bahkan membunuh tiga ahli ras dewa. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa seorang ahli puncak ras dewa telah tiba? Yuerong, cepatlah kendalikan kapal penyembunyian untuk menuju reruntuhan yang hancur. Lalu, cari tempat tersembunyi untuk bersembunyi dan tunggu aku. Jika aku tidak kembali, kamu bisa tinggal di dalam dan berkultivasi. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Mo Uji telah menyerbu keluar dari kapal penyembunyian. Tombak berbobot setengah bulan miliknya mengeluarkan cahaya tombak sepanjang puluhan ribu meter ke arah orang yang datang. Pada saat Yan Yuerong bereaksi, kapal penyembunyian itu telah terhempas jauh oleh energi unsur abadi yang ganas. Kehendak spiritualnya tiba-tiba memiliki kehendak spiritual tambahan untuk mengendalikan kapal penyembunyian itu. Sebuah surat biok dengan petara runtuhan yang hancur mendarat di kakinya. Yan Yuerong langsung bereaksi. Dia hanya akan menjadi beban bagi kakak Dahuang jika dia tetap di sini. Dia tidak ragu-ragu mengendalikan kapal penyembunyian dan menyerbu menuju reruntuhan yang hancur. Melihat Yan Yuerong pergi dengan tegas, Mo Uji menghela nafas lega. Ledakan, cahaya tombak Mo Uji merobek bekas luka perak di kehampaan. Namun, bekas luka ini hancur hanya dengan satu pukulan. Cahaya tombak itu meledak, bagaikan kaleidoskop yang mekar di kehampaan. Tidak heran mengapa kau bisa membunuh tiga kaisar abadi ras dewaku dan tuan muda. Kau memang punya beberapa keterampilan. Seorang lelaki tua dengan tubuh seperti kulit pohon muncul di hadapan Mo Uji. Suaranya seperti teriakan putus-putus, sangat tidak enak didengar. Di punggungnya, ada sepasang sayap. Jelas, sepasang sayap itulah yang membuatnya bisa mengejar Mo Uji dengan begitu cepat. Hati Mo Uji mencelos. Ia mulai curiga apakah Fenghuang sengaja menyuruhnya tinggal. Jika Fenghuang tidak memberitahunya bahwa para ahli dari ras dewa tidak akan datang untuk sementara waktu, dia akan meninggalkan Cosmos Edge setelah mendapatkan kristal hijau dari serikat dagang Mifei. Dia tidak akan menyanyiakan waktunya di Ordo Agama Sungai Barat. Kaisar ini adalah lunpa. Serahkan cincin penyimpananmu dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu kali ini. Yang membuat Mo Uji bingung adalah bahwa lelaki tua ini sebenarnya tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia ingin Mo Uji menyerahkan cincin penyimpanannya. Pikiran Mo Uji berubah dan dia segera mengetahui alasannya. Orang ini mengulur waktu, bukan karena ia takut padanya, tetapi karena ia takut dia akan terus melarikan diri. Saat memikirkan hal ini, mengapa Mo Uji membuang-buang waktu lagi? Half Moon Weighted Halbert miliknya berubah menjadi Grand Desert dan Winding River langsung turun. Di tepi Winding River, matahari terbenam. Tiga seni sakral tingkat niat pertama dari empat seni sakral tombak dieksekusi oleh Mo Uji hampir secara bersamaan. Laut spiritualnya kuat, dan kekuatan spiritualnya kuat. Meskipun itu adalah seni sakral tingkat tiga, itu tidak terlalu membebani baginya. Walaupun lunpa hanya melancarkan pukulan satu kali, dan itu hanya pukulan bertahan, Mo Uji tahu jelas bahwa energi unsur abadi miliknya tidak sepadat milik lunpa. Karena lunpa begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawanya. Namun, belum tentu dia akan kalah. Gurun besarnya bisa berubah menjadi deatrap arai. Sebelumnya di panggung diskusi Dao, tiga kaisar abadi terlalu lemah, jadi dia tidak mampu sepenuhnya menampilkan kekuatan gurun besarnya. Selain Grandeser, dia juga seorang kultifator fisik tingkat tujuh gat fisik. Tentu saja, dia masih memiliki kartu trufnya, tiga panah spiritual dan roda kehidupan dan kematian. Lunpa kuat, namun ia khawatir lunpa akan melarikan diri, sehingga kekuatannya berkurang. Dengan depan dan belakang, ia memiliki peluang besar untuk melenyapkan lunpa. yang menggila, lunpa mendengus dingin. Sebuah pohon besar muncul di atas kepalanya, dan akar pohon besar itu menyapu. Wilayah pusaran air Mowuji terkoyak inci demi inci, dan sungai berlikunya hanya bisa turun setengah jalan sebelum terkoyak oleh akar pohon itu. Serangan balik yang kuat dari energi unsur abadi datang menghantam. Mowuji merasakan sakit yang tajam di laut spiritualnya, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dari tiga seni sakral tingkat niat, hanya gurun besar yang terbentuk. Kali ini, gurun besar Mowuji tidak membentuk gelombang tanpa batas, tetapi miliaran bendera susunan. Triliunan cahaya tombak ini berubah bentuk menjadi susunan bendera dan memasuki ruang di antara keduanya. Mowuji tidak mempedulikannya, dan dia mengayunkan half moon weighted halbert miliknya. Matahari terbenam itu tiba-tiba berubah menjadi bintang raksasa, dan jatuh menghantam. Permainan anak-anak, lunpa mencibir, dan pohon besar itu terbelah, membentuk gunung kayu yang mengjulang ke arah matahari terbenam. Bintang merah itu mendarat, dan sebelum niat matahari terbenam milik Mowuji bisa terbentuk, bintang itu langsung bubar. Mowuji tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan dia memuntahkan darah. Pohon besar lunpa terbelah untuk kedua kalinya, membentuk jaring pohon yang memunci ruang di sekitarnya. Dia yakin Mowuji akan melarikan diri setelah mengetahui celah di antara mereka. Namun, Mowuji tidak melarikan diri. Bukan saja dia tidak melarikan diri, dia melangkah maju, dan memadatkan panah kehendak spiritual. Aura kematian memenuhi seluruh jaring. 796 Ini adalah panah kehendak spiritual, lunpa telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat panah kehendak spiritual Mowuji mengunci dirinya, dia bisa merasakannya. Saat itu juga hati lunpa menjadi dingin. Ketika Mowuji bertarung dengannya, dia tahu bahwa Mowuji bukanlah kaisar abadi. Dia tidak menyangka seorang pendeta abadi ternyata memiliki panah kehendak spiritual. Faktanya, lunpa memahami kengerian panah kehendak spiritual bahkan lebih baik daripada Mowuji. Saat panah ini ditembakkan, panah itu tidak akan berbentuk. Tidak hanya dapat menghancurkan tubuh jasmani seseorang, panah itu juga dapat merobek lautan kesadaran seseorang begitu mencapai tingkat tertentu. Alasan mengapa panah kehendak spiritual begitu menakutkan adalah karena ia tidak dapat diblokir. Kecuali jika kemauan spiritual dan lautan kesadaran Anda lebih kuat dari lawan Anda, dan Anda memiliki serangan balik kemauan spiritual. Jika tidak, Anda hanya bisa menahannya dengan paksa atau menggunakan harta kemauan spiritual. Kebanyakan harta siantian atau harta hautian tingkat puncak memiliki metode pemblokiran kehendak spiritual yang dapat digunakan di dalam lautan kesadaran seseorang. Akan tetapi, lunpa tidak memiliki satupun harta karun tersebut. Ada banyak kultifator yang mengetahui teknik kehendak spiritual. Akan tetapi, mereka yang menguasai panah kehendak spiritual atau seni sakral kehendak spiritual yang kuat jumlahnya dapat dihitung dengan jari. Saat ruang di sekelilingnya mulai menyempit, lunpa dengan marah memadatkan wilayah kekuasaannya. Sebelum panah kehendak spiritual mau uji dilepaskan, dia tidak berani mengeluarkan harta lainnya. Dia juga tahu bahwa panah kehendak spiritual memiliki kelemahan fatal. Saat panah kehendak spiritual dilepaskan, orang yang menembakkannya akan berada dalam kondisi sangat lemah. Itulah saat terbaik untuk melakukan serangan balik. Lunpa menantikan momen ini. Mau uji pernah mencoba panah kehendak spiritual sebelumnya. Dia tahu akan ada kondisi lemah setelah menembakkannya. Namun, lautan kesadarannya kuat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Saat mau uji mengunci panah kehendak spiritualnya pada Lunpa, dia tahu bahwa dia salah. Panah kehendak spiritual dengan ganas menyapu bersih kehendak spiritual dan energi elemen abadi miliknya. Bahkan kekuatan hidupnya pun ikut tersapu bersih. Dalam sekejap, mau uji pun mengerti. Alasan mengapa panah kehendak spiritualnya tidak memiliki perasaan yang begitu liar adalah karena dia belum pernah bertemu dengan seorang ahli seperti Lunpa. Lagi pula, dia tidak benar-benar menembakkan panah kehendak spiritualnya dengan niat membunuh. Kalau anak panah ini ditembakkan, dia niscaya akan menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Dia memiliki tiga anak panah kehendak spiritual ini, tetapi anak panah pertama hampir menguras abis energinya. Saat panah kehendak spiritual mengumpulkan lebih banyak niat membunuh, mau uji merasa semakin sulit baginya untuk berdiri. Dia berusaha keras untuk mengendalikan saluran penyimpanan roh dan saluran penyimpanan unsurnya. Meskipun lautan kesadarannya telah mengering karena panah ini, selama dia masih memiliki saluran penyimpanan rohnya, dia masih memiliki kesempatan. Ruang di sekitarnya terasa kosong dan mau uji menghela napas lega. Ketika panah kehendak spiritual ditembakkan, tampaknya panah itu telah menyapu bersih semua yang ada di sekitarnya. Yang paling, suara robekan yang tajam terdengar. Lunpa tahu bahwa panah kehendak spiritual mau uji telah ditembakkan. Pukul, cahaya merah darah keluar dari antara kedua alis lunpa. Lunpa segera merasakan sifunya mengeluarkan suara berderak. Lunpa tentu saja tahu bahwa ini adalah tanda istana violetnya terbelah. Namun, dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira. Ini karena dia tahu bahwa mau uji pasti sudah mati. Selama panah kehendak spiritual tidak membunuhnya, dia akan dapat menemukan kesempatan untuk membunuh mau uji. Mengenai retakan di istana umum miliknya, ras dewa memiliki terlalu banyak material surgawi dan harta duniawi yang dapat membantunya pulih perlahan. Sebuah paku kayu sepanjang tiga inci dikeluarkan oleh lunpa dan dia langsung menembakkannya ke arah jantung mau uji. Mau uji bisa merasakan paku kayu lunpa. Namun, dia tidak mencoba menghalanginya, juga tidak mencoba menghindarinya. Dia juga tahu bahwa dia tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar, dia juga tidak mempunyai kesempatan untuk menangkisnya. Bang! Seluruh kepala lunpa meledak. Dia tampak seperti tengkorak berdarah. Kecepatan istana violetnya terbelah bahkan lebih cepat. Bahkan lunpa dapat merasakannya dengan jelas. Pada saat yang sama, paku kayu itu mendarat di sisi kiri dada mau uji. Meskipun mau uji memiliki fisik dewa level tujuh, paku kayu ini tetap merobek otot-ototnya dan menyebabkan tulang dadanya meledak. Paku kayu itu berhenti satu milimeter dari jantungnya. jantung mau uji. Energi abu-abu yang mematikan langsung memenuhi seluruh tubuh mau uji. Energi itu meluas hingga ke lautan kesadarannya. Mau uji bahkan tidak peduli dengan luka-lukanya. Dia melangkah maju ke arah lunpa. Kedua tangannya membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya dan roda yin yang melesat keluar. Seni suci, roda kehidupan dan kematian. Ini tidak mungkin. Lumpa yang seperti tengkorak itu menatap mau uji dengan kaget. Kuku kayu dewa miliknya telah mendarat di tubuh mau uji. Namun, tubuh mau uji sebenarnya tidak meledak. Mungkinkah mau uji memiliki fisik dewa? Itu lain hal jika itu adalah fisik dewa, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang dapat menggunakan seni sakral lain setelah menembakkan panah kehendak spiritual. Di bawah panah kehendak spiritual, lautan kesadaran lunpa terbelah. Separuh kepalanya meledak, menyebabkan kekuatannya anjok. Dia sebenarnya ingin membalas, tetapi energi mematikan menyelimutinya. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang berjuang melawan energi mematikan. kekuatan hidupnya dengan cepat dihisap. Saat kekuatan hidupnya dihisap, energi mematikan yang mengunci dirinya menjadi semakin kuat dan menakutkan. Saluran rohnya terkoyak, dan istana violetnya hancur total. Seni sakral apa ini? Setelah lunpa mengatakan ini, roda energi kematian langsung mendarat di tubuhnya. Segala sesuatu di dalam tubuhnya dihisap. Dia sangat tidak rela. Seorang ahli yang berdiri di puncak malah dibunuh oleh seorang immortal referen. Terlebih lagi, dia terbunuh dalam situasi di mana dia menggunakan semua metodenya. Dia bahkan merasakan rasa takut. Mouji sudah sangat menakutkan sebagai seorang pendeta abadi. Seperti apakah Mouji saat dia dewasa nanti? Jika dia masih bisa bergerak, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan sekarang adalah mengirim pedang terbang kembali ke Wuwang. Dia ingin dia berhenti mengejar Mouji, dan tidak pergi keras manusia. Roda kehidupan dan kematian. Mouji mengucapkan jurus sakralnya. Sayangnya, lunpa tidak dapat mendengarnya lagi. Roh primordialnya telah hancur dalam roda kehidupan dan kematian. Mouji membuka tangannya, mengambil cincin penyimpanan dan sepasang sayap yang sangat kecil. Saat lunpa meninggal, jaring besar itu kembali menjadi pohon sepanjang satu meter. Mouji menyimpannya. Perasaan lemah menyelimutinya. Mouji tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia mengeluarkan beberapa pil dan menelannya. Baru kemudian ia menyapu bersih energi dao lunpa yang belum hilang. Setelah melakukan semua ini, Mouji membawa mayat lunpa ke arah lain. Dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin dan bergegas pergi. Kurang dari setengah jam setelah Mouji pergi, sebuah kapal terbang berhenti di lokasi di mana Mouji dan lunpa bertarung. Wu Wang adalah orang pertama yang keluar dari kapal terbang. Dia tinggal di lokasi pertempuran untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan dingin. Lunpa menghalangi Mouji di sini dan bahkan bertarung dengannya. Mouji melarikan diri. Dia tidak pergi ke reruntuhan yang hancur, tetapi mengubah arah. Setelah mengatakan itu, Wu Wang memejamkan matanya. Kehendak spiritualnya tersapu keluar. Tak lama kemudian, ia merasakan energi dao yang ditinggalkan oleh lunpa. Ia langsung berkata, ayo pergi. Lunpa meninggalkan jejak. Kita tinggal mengejarnya. Seekor semut manusia biasa berani membunuh Tuan Muda Ras Dewaku. Aku akan memberitahunya apa itu penyesalan. Wu Wang memasuki kapal terbang itu. Kapal terbang itu berubah arah dan segera menghilang dari lokasi semula. Beberapa jam kemudian, ekspresi Wu Wang menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jejak yang ditinggalkan lunpa semakin samar. Pada saat ini, jejak itu telah sepenuhnya menghilang. Tetua Agung, kecepatan tetua lunpa adalah nomor satu di ras dewa kita. Secara logika, dengan kecepatan dan kekuatan tetua lunpa, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menghentikan semut manusia lemah itu. Namun, sekarang, kami telah mengejarnya selama beberapa jam dan masih belum ada tanda-tandanya. Saya khawatir, seorang pria parubaya berambut pendek berjalan di belakang Wu Wang. Suaranya serius dan penuh kekhawatiran. Wu Wang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah ditipu. Kalau tidak salah, lunpa sudah dibunuh oleh orang ini. Kali ini, itu adalah kesalahanku. Aku meremehkan orang ini. Mulai sekarang, saya tentu tidak akan meremehkan orang ini. Kita tidak perlu terus mengejar. Kita akan segera berbalik dan menuju ke Sateret Ruins. Pada saat ini, Mouji telah membakar abis mayat lunpa. Setelah mengambil jalan memutar yang sangat jauh, ia tiba di reruntuhan yang hancur. Paku kayu di tubuhnya belum dicabut. Sebagian besar dadanya dipenuhi noda darah. Dia terus berlari selama ini. Energi mematikan yang ditimbulkan oleh paku kayu itu tidak dapat dihilangkan. Bahkan dengan bantuan pil penyembuhan tingkat atas, wajahnya masih sangat pucat. Seluruh tubuhnya memancarkan energi mematikan. Ini juga karena dia memiliki saluran vitalitas. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati. Sateret Ruins adalah salah satu dari tiga tanah suci di Heavens Beyond Kosmos. Ada banyak hal baik di sini. Pada saat yang sama, ada pula bahaya yang tak terhitung jumlahnya di sini. Kebanyakan kultifator yang datang ke Heavens Beyond Kosmos akan memilih pergi ke Sateret Ruins. Reruntuhan yang hancur itu berbahaya. Namun, ada satu hal yang lebih baik daripada koridor surga. Tidak ada energi mematikan di reruntuhan yang hancur. Selama seseorang memiliki cukup sumber daya untuk berkultifasi di sini, seseorang akan mampu berkembang dengan cepat. The Sateret Ruins bukanlah planet hampa. Itu juga bukan benua hampa. Pintu masuknya hanyalah gerbang void yang tampak seperti arai teleportasi void. Kenyataannya, sangat mudah untuk memasuki gerbang kehampaan ini. Siapapun bisa masuk. Di luar gerbang kehampaan, ada alun-alun sementara. Ada banyak toko dan rumah peristirahatan di alun-alun ini. Jika para kultifator menghadapi bahaya di reruntuhan yang hancur, mereka dapat meninggalkan reruntuhan yang hancur untuk beristirahat atau mengisi kembali persediaan mereka. Teknik melarikan diri dari angin milik Mouji sangat cepat. Dia langsung melewati alun-alun dan memasuki reruntuhan yang hancur. Meskipun tubuh Mouji mengeluarkan aura berdarah samar, tak seorang pun kultifator di reruntuhan hancur menyadarinya. Kejadian seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Banyak kultifator yang ingin melarikan diri dari musuh akan menggunakan metode ini untuk bersembunyi di reruntuhan yang hancur. Saat dia memasuki reruntuhan yang hancur, Mouji bisa merasakan aura berbintik-bintik. Energi spiritual abadi memang padat. Namun, energi spiritual abadi yang padat ini tampaknya tidak cocok untuk kultifasi. Bahkan mengandung berbagai jenis energi. Mouji berhenti. Tempat yang ditujunya bahkan tidak memiliki sehelai rumput pun. Sekilas, yang terlihat hanyalah pegunungan yang bergelombang. Ada juga berbagai macam retakan besar. Perasaan lemah yang kuat bisa dirasakan. Mouji tahu bahwa hal terpenting sekarang bukanlah menemukan Yan Yuerong. Sebaliknya, memasuki kedalaman reruntuhan yang hancur. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia berhasil melepaskan diri dari para ahli ras dewa, dia tidak akan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melarikan diri. 797. Mouji meraih cincin penyimpanan Wuli. Selain sejumlah besar kristal hijau, ada juga jimat pelarian tingkat puncak. Mouji tidak terlalu ahli dalam talismen Dao, tetapi jimat ini mengalirkan spiritualitas Dao. Mouji yakin bahwa ini setidaknya merupakan jimat pelarian abadi kelas 9. Mouji memuntahkan setegup darah segar. Jimat pelarian itu meledak dengan cahaya abu-abu samar, menyapu Mouji saat ia menghilang dari tempat asalnya. Gelombang pusing menyerangnya. Mouji tahu bahwa keadaannya tidak baik. jimat yang diaktifkannya mungkin bukan jimat abadi kelas 9. Kalau tidak, dia tidak akan merasa pusing meskipun dia terluka parah. Mouji dengan paksa mempertahankan sedikit kesadarannya. Dia sangat yakin bahwa jika dia dikirim ke permukaan saat tidak sadarkan diri, dia akan berada dalam bahaya. Ini adalah reruntuhan yang hancur, bukan tempat yang damai. Setelah beberapa waktu, Mouji merasakan kakinya gemetar. Setelah itu, ia mendengar suara tulangnya patah. Otaknya mulai kekurangan oksigen. Mouji tidak menunggu dirinya pingsan saat dia langsung memasuki dunia abadinya. Beberapa saat kemudian, berang-berang berukuran beberapa meter turun dari langit dan memasuki kolam di pinggiran dunia kekalnya. Suai Guo, yang sudah menjadi iblis abadi kelas 6 puncak, menyaksikan Mouji jatuh ke dunia abadi miliknya. Dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya, tuanku tampaknya berada di ujung nafas terakhirnya setiap kali dia masuk. Untungnya, ada Suai Guo yang bijak dan cemerlang sepertiku. Kalau tidak, tuanku pasti sudah mati berkali-kali. Ai, akulah yang bekerja sampai mati, tapi akulah yang dimarahi. Suai Guo yang sudah terbiasa, memindahkan Mouji ke nafas Hongmeng. Dalam keadaan normal, Suai Guo sangat jelas bahwa selama Mouji berada di bawah nafas Hongmeng, dia akan mampu pulih tidak peduli seberapa serius lukanya. Namun beberapa hari kemudian, Suai Guo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Luka-luka Mouji yang lain tampaknya telah pulih. Namun, dadanya masih berdarah deras. Selain itu, ada energi abu-abu yang terus-menerus merembes keluar. Bukan hanya itu saja, ini adalah pertama kalinya Suai Guo merasakan energi tuannya semakin melemah. Bagaimanapun juga, Suai Guo adalah orang yang akan menjadi iblis abadi kelas 7. Jika dia tidak tahu bahwa ada yang salah dengan Mouji, maka kultifasinya akan sia-sia. Ia segera berlari ke sisi Mouji. Kehendak spiritual Suai Guo langsung meresap ke dalam luka Mouji. Paku abu-abu sepanjang 3 inci ditangkap oleh Suai Guo. Paku abu-abu itu memancarkan gelombang energi abu-abu yang mematikan. Jadi karena kuku ini, Suai Guo tidak ragu untuk menggigitnya, dan energi kematian kelabu itu langsung disapu oleh Suai Guo. Pada saat berikutnya, Suai Guo tercengang. Setelah energi keabu-abuan itu tersapu, kuku itu memancarkan energi keabu-abuan baru. Hal ini jelas tidak sederhana. Mulut tajam Suai Guo menggigit kuku abu-abu ini karena ingin mencabutnya. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak dapat menggerakkan paku itu sama sekali. Ia dapat menggigit paku itu dan membawa pergi Mohuji, namun paku itu tidak akan bergerak meskipun tertanam di tulang Mohuji. Bah, masih ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat kutangani, Suai Guo. Aku akan memakannya. Suai Guo meludah sambil membuka mulutnya dan mulai menggigit ekor paku kayu itu. Sebuah tanda samar muncul pada paku kayu itu, tetapi Suai Guo tidak patah semangat sama sekali. Ia tidak percaya bahwa ia tidak bisa memakan paku. Dalam ingatannya, para leluhurnya bahkan bisa memakan harta itu adalah warisan garis keturunan dari nyamuk hitam yang haus darah. Tuanku berkata bahwa itu adalah salah satu dari lima serangga ganas di era desolate besar. Sekali lagi, Suai Guo membuka mulutnya dan menggigit paku kayu itu. Di bawah sirkulasi spiritualitas dao yang samar, sudut paku kayu itu digigit oleh Suai Guo. Setelah sudut paku kayu digigit Suai Guo, energi kematian kelabu di sekitarnya langsung melemah. Mulut tajam Suai Guo melengkung dan menyapu semua energi mematikan sebelum menggigit beberapa kali lagi. Paku kayu itu seperti jeli karena setengahnya digigit oleh Suai Guo. Paku kayu yang tersisa tidak dapat lagi menempel pada tulang Mo Uji. Suai Guo membuka mulutnya dan menelannya ke dalam perutnya. Saat paku kayu itu hilang, luka Mo Uji dengan cepat menghilang dengan bantuan nafas Hong Meng. Pada saat ini, bahkan tanpa nafas Hong Meng, selama saluran vitalitas Mo Uji ada, dia akan dapat pulih dengan mudah. Geng, sebelum Suai Guo bisa memeriksa kondisi Mo Uji, ia mendengar suara gemuruh dari perutnya. Rasa sakit yang hebat dapat dirasakan saat Suai Guo berguling di tanah kesakitan. Tak lama kemudian, perutnya membengkak dan Suai Guo jatuh ke tanah. Melihat perutnya yang membengkak, ia berteriak, tidak bagus, perutku akan meledak. Benda ini terlalu kuat. Saat Mo Uji terbangun, perut Suai Guo sudah kempes. Pada saat ini, Suai Guo dikelilingi oleh riak-riak dao. Jelas, ia telah tertidur lelap. Mo Uji dengan santai melemparkan beberapa kristal hijau untuk membantu Suai Guo memasang susunan pengumpul energi. Setelah itu, ia mulai memeriksa kondisinya sendiri. Mo Uji tahu bahwa Suai Guo telah membantunya menelan paku kayu itu. Namun, kesadarannya sangat kabur dan dia hanya bisa merasakannya samar-samar. Paku kayu itu dipaku di pinggiran jantungnya. Jika bukan karena bantuan Suai Guo untuk menelan paku kayu itu, dia pasti sudah mati bahkan dengan saluran vitalitasnya. Dia tidak tahu terbuat dari apa paku kayu itu, tetapi sesungguhnya itu sangat mengerikan. Sayangnya, saat Suai Guo menelan paku kayu itu, dia tidak dapat menyampaikan keinginannya. Kalau tidak, dia pasti meminta Suai Guo untuk meninggalkan sebagian paku kayu itu untuk dipelajarinya. Kehendak spiritual Mo Uji meluas keluar. Dunia abadi miliknya benar-benar mendarat di tepi kolam. Merasa tidak ada bahaya di sekelilingnya, Mo Uji dengan hati-hati keluar dari dunia kekalnya. Energi spiritual abadi di sekitarnya sangat padat. Mo Uji menduga bahwa berkultivasi di sini mungkin tidak lebih buruk daripada berkultivasi dengan kristal hijau. Kualitas kristal hijau jelas lebih tinggi dari energi spiritual abadi. Namun, kristal hijau yang diperolehnya seharusnya adalah pecahan sudut. Riak dao di dalamnya belum lengkap. Ayo! Suara yang membuat hati Mo Uji bergetar terdengar. Mo Uji bergegas bersembunyi di balik batu besar. Sebelum Mo Uji bisa melihat binatang iblis apa itu, Hua! Terdengar ledakan. Kolam di depannya tiba-tiba meledak. Seekor berang-berang besar yang panjangnya lebih dari 10 meter menyerbu keluar. Berang-berang ini menerkam seekor kerah hitam raksasa. Berang-berang sudah cukup besar, tetapi kerah hitam ini setidaknya dua kali lebih besar dari berang-berang itu. Bum-bum-bum-bum. Berang-berang dan kerah hitam saling beradu. Ruang di sekitarnya bergetar hebat. Mo Uji menghirup udara dingin. Baik berang-berang maupun kerah hitam, keduanya lebih kuat darinya. Kedua raksasa ini jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Daoras Dewa yang dia bunuh dengan nyawanya. Tempat macam apa yang dia datangi? Mengapa ada begitu banyak binatang iblis yang kuat? Mo Uji yakin bahwa berang-berang itu seharusnya memperhatikannya. Hanya saja berang-berang itu harus mengusir kerah hitam itu agar tidak menyianyiakan waktu untuknya. Mo Uji tidak memilih untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar mendarat di kedalaman reruntuhan yang hancur, akan ada binatang iblis tingkat puncak di mana-mana. Kemana pun dia pergi, akan tetap sama saja. Dia hanya akan memasuki wilayah binatang iblis lain dari wilayah satu binatang iblis. Jika dia tetap di sini, dia masih mempunyai kesempatan bertahan hidup. Berang-berang dan kerah hitam ini jelas-jelas sepadan. Ketika kedua binatang iblis itu bertarung satu sama lain, dia akan punya kesempatan. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli yang pernah membunuh Kaisar Dao sebelumnya. Melawan binatang iblis yang terluka parah, dia masih bisa mengatasinya. Energi unsur yang kuat meledak. Pasir dan batu beterbangan ke mana-mana. Benar-benar kacau. Pohon kuno yang tinggi langsung hancur berkeping-keping oleh dua binatang iblis itu. Batu besar setinggi 30 meter juga hancur berkeping-keping. Mo Uji segera mengerti. Ada harta karun kelas atas di kolam ini. Itulah sebabnya berang-berang menghentikan kerah hitam mendekati kolam. Meskipun dia tahu ada harta karun di kolam, Mo Uji tidak bergerak. Ia yakin bahwa saat ia mencoba merebut harta karun itu, berang-berang itu akan segera menyerah dan menyerang kerah hitam itu. Saat itu, ia akan menolong kerah hitam itu. Mo Uji menduga bahwa berang-berang dan kerah hitam itu telah melihatnya. Hanya saja kedua binatang iblis ganas ini tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Saat dia memikirkan bagaimana dia akan menempati sebidang tanah di sini di masa depan, Mo Uji hanya mengeluarkan beberapa bendera arai dan mulai memasang arai perangkap maut. Puff puff puff. Darah segar berceceran di mana-mana. Setengah kepala kerah hitam itu hancur berkeping-keping oleh berang-berang itu. Perut berang-berang itu juga hancur berkeping-keping oleh kerah hitam itu. Bahkan ususnya pun terlihat keluar. Pertarungan sengit itu perlahan berakhir. Kerah hitam yang terluka para itu merasa tidak mampu membunuh berang-berang itu. Baru kemudian ia mundur perlahan. Berang-berang itu tidak mengejar si kerah hitam. Ia bahkan tidak peduli dengan tubuhnya yang terluka parah. Sebaliknya, ia melompat dan menerkam ke arah Mo Uji. Mo Uji berdiri. Tombak berbobot setengah bulan miliknya berubah menjadi cahaya tombak yang merobek saat tombak itu menebas ke arah berang-berang. Dia telah menunggu momen ini sejak lama. Kolam ini tidak buruk. Di masa depan, dia akan tinggal di sini. Ledakan. Cahaya tombak itu berbenturan dengan bayangan cakar besar berang-berang itu. Seberkas darah muncul, Mo Uji langsung mundur. Cakar besar berang-berang itu dihancurkan oleh tombak Mo Uji. Detik berikutnya, berang-berang itu mendarat di dalam susunan perangkap maut milik Mo Uji. Mo Uji terus-menerus melemparkan bendera susunan. Berang-berang itu mengeluarkan raungan histeris di dalam susunan perangkap maut itu. Jika berang-berang itu sedang dalam kondisi puncaknya, susunan perangkap maut kelas 8 milik Mo Uji hanya akan mampu menjebak berang-berang itu dalam waktu yang singkat. Susunan itu tidak akan mampu melakukan apapun terhadap berang-berang itu. Sekarang berang-berang itu terluka parah, tulang cakarnya patah oleh jurang sisa milik Mo Uji. Sekarang berang-berang itu terperangkap oleh susunan perangkap maut milik Mo Uji, Mo Uji terus-menerus menggunakan susunan perangkap maut itu untuk menyerangnya. Selain meraung, berang-berang itu benar-benar tidak bisa melakukan apapun lagi. Dua jam kemudian, Mo Uji memasuki susunan perangkap maut. Tombaknya langsung menebas berang-berang yang kelelahan itu hingga mati. Setelah membunuh berang-berang, Mo Uji tidak langsung masuk ke kolam untuk mencari harta karun. Sebaliknya, ia mulai memasang susunan pertahanan dan susunan perangkap maut di sekitar kolam. Jika dia ingin berkultivasi di sini, pertama-tama dia harus menjadikan tempat ini miliknya. Mulai hari ini dan seterusnya, dialah yang akan menjadi penguasa tempat ini. Mo Uji bahkan tidak tahu di mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa dia tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, dia harus melangkah maju. Empat jam kemudian, kolam ini sepenuhnya tersembunyi oleh susunan pertahanan dan susunan perangkap maut Mo Uji. Dia percaya bahwa bahkan jika seekor binatang iblis kelas atas datang, ia akan dapat melihat makna di balik pemasangan susunan perangkap maut ini. Itu untuk mengumumkan bahwa ini adalah wilayahnya. Setelah melakukan semua ini, Mo Uji melangkah ke dalam kolam. 798 Saat air yang agak dingin memasuki kulit Mo Uji, meskipun Mo Uji belum mulai berkultivasi, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya rileks. Ia mencoba teknik penyegaran fisiknya dan air dingin benar-benar mulai membersihkan kotoran dalam tubuhnya. Hati Mo Uji dipenuhi kegembiraan, dia tidak menyangka kolam ini adalah sebuah harta karun. Dari luar, kolam itu tidak tampak berbeda dari kolam biasa, keinginan spiritualnya tidak mendeteksi adanya kelainan apapun. Saat dia masuk, Mo Uji tahu bahwa kolam ini pastilah tempat terbaik untuk menempat tubuh jasmaninya, ini pun bukan kolam biasa. Jika dia dapat membersihkan dirinya di kolam ini selama beberapa tahun sebelum melunakkan fisiknya, efeknya pasti akan mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dengan kata lain, membersihkan dirinya di kolam ini setelah menempa fisiknya akan sama saja. Sekarang setelah dia berada di level tujuh fisik dewa, dia bisa membersihkan kotoran di tubuhnya di tempat ini. Jelas, air di kolam ini luar biasa. Berang-berang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, ia benar-benar menemukan tempat yang baik. Mauji menduga bahwa banyak binatang iblis tidak mengetahui tentang efek yang menentang surga dari kolam ini, jika tidak, akan terjadi pertarungan tanpa akhir. Tidak, kerah hitam itu setidaknya harus tahu tentang hal itu. Kalau tidak, mengapa kerah hitam itu datang ke sini? Saat Mauji tengah mempertimbangkan apakah ia harus mengirim seluruh kolam ke dunia kekalnya, warna hijau muncul di depannya. Sebenarnya ada pohon buah di tengah kolam, bahkan ada susunan penghalang air alami di sekeliling pohon, susunan ini memisahkan pohon dari air kolam. Ada tujuh buah abadi seputih salju di pohon itu. Mauji mendarat di dekat pohon itu, aroma samar tercium, Mauji langsung merasa segar kembali. Mauji melangkah masuk ke dalam susunan anti-air, ketika ia melihat pohon apa itu, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Ia akhirnya mengerti mengapa kerah hitam itu menyerbu masuk, dan mengapa berang-berang menghentikan kerah hitam itu. Kerah hitam tidak ingin merebut kolam, tetapi buah-buahan abadi yang ada di dasar kolam. Mauji adalah kaisar pil tingkat sembilan, dia sangat jelas mengetahui buah abadi apa ini. Ini juga merupakan buah abadi yang tidak dapat diidentifikasi, disebut buah dao transformasi. Bagi binatang iblis, ini adalah buah abadi tingkat puncak, ini karena buah dao transformasi dapat memungkinkan binatang abadi kelas 10 untuk berubah menjadi bentuk manusia. Sebenarnya tidak sulit bagi binatang iblis untuk berubah. Banyak binatang iblis bahkan tidak perlu melangkah ke alam iblis abadi. Mereka dapat berubah ketika mereka berada di level sembilan biasa. Namun, perubahan semacam ini tidak banyak membantu dalam kultifasi binatang iblis. Namun, buah dao transformasi berbeda. Jika monster bis menggunakan buah dao transformasi, mereka tidak hanya akan dapat berubah sepenuhnya, mereka juga akan dapat menjadi seperti kultifator manusia, memiliki tubuh yang paling cocok untuk memahami dao agung langit dan bumi. Dengan bantuan buah dao transformasi, binatang iblis tidak akan kalah dengan pembudidaya manusia dalam hal mengolah, memahami, dan memadukan hukum langit dan bumi, dan ketangguhan tubuh mereka akan jauh lebih unggul daripada pembudidaya manusia. Karena itu, setiap buah dao transformasi merupakan harta karun tertinggi bagi binatang iblis. Buah dao transformasi sangat langka dan sulit didapat. Ada pohon buah dao transformasi yang akan matang, dan ada tujuh buah dao transformasi di atasnya. Mouji bahkan tidak perlu menggunakan jari kakinya untuk mengetahui bahwa saat buah dao transformasi matang, ia akan menarik perhatian mata rakus dari binatang iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah buah dao transformasi matang, wanginya akan meresap ke seluruh tempat, dan aura daonya akan terpancar keluar. Kalau saja Mouji tidak memiliki dunia kekal, dia mungkin telah memasang segala macam susunan penyembunyian di sekitar buah dao transformasi untuk menyembunyikannya. Tetapi sekarang setelah dia memiliki dunia kekalnya, dia tidak ragu untuk memindahkan buah dao transformasi ini ke dunia kekalnya. Sebelum dia melangkah ke tahap kaisar abadi, dia tidak ingin mencari masalah bagi dirinya sendiri. Di pinggiran susunan pertahanan alami buah dao transformasi, ada jalan batu hijau. Kedua sisi jalan batu hijau itu juga dipisahkan oleh susunan penghalang air. Kehendak spiritual Mouji dapat merasakan bahwa jalan batu hijau ini mengarah ke sebuah buah abadi yang tidak terlalu luas. Di luar buah abadi, ada juga beberapa susunan pengumpul energi yang sederhana dan kasar. Hal ini membuat Mouji merasa jijik, jelas, biver tidak mahir dalam arai dao. Saat Mouji memasuki buah abadi, hal pertama yang dilakukannya adalah mengganti susunan pengumpul energi di luar. Pada saat yang sama, ia memasang beberapa susunan pertahanan dan susunan perangkap maut sebelum mengambil lima cincin penyimpanan. Satu cincin penyimpanan adalah milik biver, dan empat cincin penyimpanan lainnya adalah milik para ahli ras dewa, termasuk tiga kaisar abadi ras dewa yang dibunuhnya. Cincin penyimpanan biver berisi segala macam ramuan abadi kualitas terbaik, tetapi tidak banyak kristal hijau. Akan tetapi, ramuan abadi itu, baik dari segi mutu maupun kualitas, jauh lebih baik daripada apa yang diperoleh Mouji dari alun-alun kota Heavens Beyond. Dia bahkan menemukan buah dao kaisar di cincin penyimpanan biver, ini merupakan buah dao tingkat abadi tingkat puncak. Mengenai bahan-bahan, selain setumpuk bahan abadi tingkat sembilan, Mouji juga menemukan beberapa bahan yang tidak dikenalinya. Hanya dari spiritualitas dao bahan-bahan itu, Mouji tahu bahwa itu pasti bukan bahan biasa. Di dalam cincin penyimpanan tiga kaisar abadi ras dewa, Mouji menemukan total sekitar satu juta kristal hijau. Mengenai bahan dan ramuan abadi, semuanya disusun bersama oleh Mouji. Yang membuat Mouji paling bahagia adalah cincin penyimpanan kaisar dao ras dewa yang dia bunuh dengan panah kehendak spiritualnya. Total ada tiga juta kristal hijau, dan menambahkan berbagai macam bahan, pil, dan teknik, cincin penyimpanan ini hanyalah sebuah gudang. Namun, bukan itu yang membuat Mouji paling bersemangat. Yang membuat Mouji paling bersemangat adalah saat ia menemukan sepotong tanah lima elemen di dalam cincin penyimpanan ini. Tanah lima elemen jelas merupakan harta yang tak ternilai. Tanah ini tidak hanya dapat digunakan untuk memelihara semua jenis herba abadi bermutu tinggi, tetapi yang paling berharga adalah bahwa tanah ini dapat digunakan untuk memurnikan ladang herba spasial atau dimensi kantong. Sedangkan untuk harta sihir lainnya, Mouji tidak ingin menghabiskan waktu untuk memurnikannya. Bahkan sepasang sayapnya, Mouji tidak menyentuhnya. Dia memiliki teknik melarikan diri dari angin, jadi dia tidak terlalu tertarik pada sayapnya. Dengan hasil panen yang begitu melimpah, ditambah dengan kristal hijau dan sumber daya kultivasi yang telah dimilikinya, Mouji tahu bahwa ia tidak perlu lagi meneruskan pencarian sumber daya kultivasi. Semua hal ini seharusnya cukup baginya untuk melangkah ke tahap kaisar abadi tingkat menengah. Mouji mengeluarkan tumpukan kristal hijau untuk memasang susunan pengumpul energi. Baginya, kultivasi tahap penghormatan abadi puncak hanya cukup baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang setelah dia menyinggung ras dewa dan ordo agama sungai barat, dia perlu meningkatkan kekuatannya ke tingkat berikutnya. Baginya, kultivasi adalah hal terpenting saat ini. Mengenai Yan Yuerong, Mouji tidak khawatir. Dia telah meninggalkan banyak barang di cincin penyimpanan Yan Yuerong, termasuk pil raja abadi yang menguras. Yan Yuerong pasti tidak akan sampai ke kedalaman reruntuhan yang hancur. Dia hanya perlu menemukan tempat terpencil untuk berkultivasi. Akhir-akhir ini, Cosmos Edge menjadi semakin menindas. Atau lebih tepatnya, ia menindas para pembudidaya ras manusia. Setahun yang lalu, Mouji membunuh Wuli di panggung diskusi Dao dan menghancurkan panggung diskusi Dao. Selain itu, Mouji bahkan membunuh tiga kaisar abadi dari ras dewa, membuat Serikat Dagang Mifei membayar beberapa juta kristal hijau, dan bahkan melumpuhkan Kilmai Denli di Ordo Agama Sungai Barat. Setahun yang lalu, para ahli dari Serikat Buru Mifei, Ordo Agama West River, dan ras dewa tidak ada di sana. Selain itu, Feng Huang dari Cosmos Edge tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Pada akhirnya, Mouji benar-benar meninggalkan Cosmos Edge setelah melakukan semua hal ini. Setelah itu, ras dewa mengejar Mouji. Mengenai apakah mereka berhasil menangkap Mouji, ras dewa tidak mengatakannya, dan mereka juga tidak menerima kabar apapun. Setahun setelah Mouji menyebabkan kekacauan di Cosmos Edge, ras dewa mulai membantai para pembudidaya ras manusia. Bukan hanya itu saja, ras dewa bahkan mulai mengumpulkan pasukannya untuk bersiap menyerang satu-satunya markas ras manusia di Heavens Beyond Cosmos, kota abadi Very High Heavens Cosmos. Semua orang tahu bahwa penguasa muda ras dewa, Wu Li, telah dibunuh oleh Mouji. Sekarang, ras dewa menjadi marah. Adapun mengapa Cosmos Edge tidak banyak bicara mengenai tindakan ras dewa, itu karena Ketua Serikat Burumi Feikian Yisa dan Answe Cheng dari Ordo Agama Sungai Barat mendukung ras dewa dalam memusnahkan ras manusia. Semua kultifator ras manusia di Cosmos Edge mulai mundur. Mereka yang sedikit lebih lambat semuanya terbunuh. Very High Heavens Cosmos Immortal City. Ini adalah satu-satunya markas bagi ras manusia di Heavens Beyond Cosmos. Pada saat ini, rumah bangsawan di kota abadi Cosmos Surga Tinggi benar-benar sunyi senyap. Hampir semua ahli ras manusia di Heavens Beyond Cosmos berkumpul di aula istana. Yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa yang menjadi tuan rumah pertemuan ini bukan lagi Ping Li Sang, tetapi seorang pemuda dengan alis Phoenix. Aura pemuda ini tampaknya telah sepenuhnya tersembunyi. Tidak seorang pun dapat mengatakan seberapa kuat dia. Akan tetapi, seseorang hanya perlu melihat Ping Li Sang yang duduk di sebelahnya untuk mengetahui bahwa ini adalah kaisar Dao Surga yang sangat tinggi, Zichang Luo. Suasana di aula sangat tegang. Tidak ada suara sedikitpun. Semua orang di aula sedang menunggu. Sekitar setengah jam kemudian, seorang immortal referen setengah baya dengan rambut tipis masuk. Dia membungkuh hormat ke arah Zichang Luo dan berkata, Dao Emperor, kami telah menyelidiki latar belakang Mouji. Orang ini berasal dari wilayah Abadi Yongying. Dia mendirikan sekolah Abadi Ping Fan di wilayah Abadi Yongying. Bahwa Mouji mempunyai permusuhan dengan aliran Pedang Agung, aliran Petir dan aliran Abadi Samudera Luas. Sebelumnya, sekolah Abadi Ping Fan telah menghancurkan jalur Pedang Agung. Selain itu, sekolah Abadi Ping Fan tampaknya berada di uratna di spiritual abadi. Energi spiritual abadi di sana sangat padat. Sekolah Abadi Ping Fan, ulang Zichang Luo. Dia pernah mendengar tentang sekolah ini sebelumnya. Dia mendengar bahwa Mouji bangkit dengan sangat cepat. Dia bahkan adalah Kaisar Pil tingkat 8. Saat itu, dia tidak terlalu mempedulikannya. Kaisar Pil tingkat 8 tidak terlalu berarti baginya. Di sampingnya, Jin Yu tahu bahwa dia harus berbicara. Dia terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka Mouji akan tumbuh sedemikian rupa. Tiga Kaisar Abadi mencoba membunuhnya di panggung diskusi Dao. Dia bahkan mendengar bahwa Wu Wang secara pribadi mencoba membunuh Mouji tetapi tidak berhasil. Dilihat dari penampilannya, perjalanannya ke koridor Heavens Beyond untuk menemukan Mouji agak berisiko. Jelas, Mouji pasti punya banyak kelebihan. Sayangnya, masalah ini semakin membesar. Bukan lagi giliran klan Jinnya untuk memonopoli segalanya. Kaisar Dao, aku pernah mendengar tentang Mouji ini sebelumnya. Sekolah Abadi Ping Fan memiliki seorang Kaisar Agung dan beberapa Kaisar Abadi biasa. Di dunia abadi, kekuatan Sekolah Abadi Ping Fan memang berada di puncak. Namun, saya tidak menyangka orang ini akan begitu berani hingga menciptakan bencana bagi umat manusia. Aku bersedia menjadi sukarelawan untuk memimpin orang-orangku menghancurkan Sekolah Abadi Ping Fan. Jin Yu melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya. Mouji punya banyak kelebihan. Dia bahkan mencuri kristal api ibu purba milik Jin Yiren. Klan Jinnya harus mengumpulkan bunga apapun yang terjadi. Zdi Chang Luo melambaikan tangannya, Sekolah Abadi Ping Fan harus dihancurkan. Sekarang pasukan ras dewa akan menyerang kota abadi kosmos langit tinggi milikku. Masalah ini harus dikesampingkan untuk saat ini. 799 Kaisar Dao, menurutku kita bisa menangkap semua orang di sekitar Mouji dan mengirim mereka ke ras dewa untuk meredakan amarah ras dewa. Jin Yu buru-buru menambahkan. Ia semakin tergoda untuk pergi ke Ping Fan karena ia menduga ada seseorang di Ping Fan yang mengetahui keberadaan Mouji. Dengan cara ini, dia tidak hanya bisa menghancurkan Ping Fan, dia juga bisa mengetahui di mana Mouji bersembunyi. Bodoh! Suara dingin berteriak, kota abadi kosmos surga tinggi dunia abadi milikku telah lama didambakan oleh orang lain. Kali ini, ras dewa hanya menemukan alasan. Sekalipun ras dewa tidak dapat menemukan alasan, saat koridor surga berikutnya tiba, ras lain masih akan mampu menemukan alasan. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya dengan alis seperti pedang. Dia tampak agak kurus. Semua orang di aula mengenali orang ini. Dia adalah Kaisar Agung Langit Tertinggi, Zhong Minsan. Dia juga salah satu pelindung istana langit tertinggi. Zhong Min Powder sangat kuat. Namun, dia agak kuno dan membenci kejahatan. Karena itu, dia tidak punya banyak teman di surga tertinggi. Jin Yu menatap dingin ke arah Zhong Minsan dan berkata, Jadi pelindung Zhong berkata bahwa Mou Ji tidak menimbulkan masalah bagi ras manusia setelah membunuh jenius ras dewa, Tuan Muda Wuli. Zhong Minsan tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya menjadi semakin sarkastik saat dia menunjuk Jin Yu dan berteriak, Ras manusia dunia abadiku, justru karena pengecut sepertimu, ras manusia dunia abadi kita ditekan di kosmos surga. Akhirnya, kita direduksi menjadi kota abadi kecil. Sekalipun kita bersembunyi di kota kecil yang abadi ini, dengan seorang pengecut sepertimu di sekitar, cepat atau lambat kita akan kehilangannya. Ekspresi wajah Zichang Luo sedikit jelek dan tatapannya dingin. Alasan mengapa ras manusia di dunia abadi dilahap sampai pada titik di mana hanya ada satu kota abadi kecil yang tersisa di kosmos surga luar terutama karena dia, Zichang Luo. Setelah dia melangkah ke tahap Kaisar Agung, dia merasa bahwa dia telah melampaui hukum dunia abadi. Setelah menemukan kosmos langit yang sangat tinggi, dia tidak ingin membiarkan dunia abadi menempati area yang begitu luas. Dia ingin menguasai seluruh kosmos langit yang melampauinya. Hal ini dikarenakan ras manusia merupakan ras yang terkuat di kosmos heavens beyond pada saat itu. Akhirnya, beberapa ras yang lebih kecil mulai menyebarkan berita tentang kemunculan heavens beyond kosmos ke ras yang lebih besar. Akhirnya, ras dewa, ras iblis, ras iblis, dan para ahli lainnya ikut terlibat. Akibat dari campur tangan para ahli ini, wilayah ras manusia perlahan-lahan ditelan. Akhirnya, mereka hanya bisa mempertahankan kota abadi kosmos di surga tinggi. Alasan mengapa kota abadi kosmos surga tinggi mampu bertahan adalah karena susunan pertahanannya yang bermutu tinggi. Susunan pertahanan ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di tepi kosmos. Ditambah lagi fakta bahwa ras lain tengah dengan panik menjarah sumber daya budidaya di kosmos heavens beyond, di mana mereka akan menemukan waktu untuk mempertaruhkan nyawa mereka melawan ras manusia. Lagipula, di alam semesta surga, ras manusia di dunia abadi hanya memiliki satu kota abadi. Jika ras lain ingin merebut kota abadi ini, itu mungkin akan menyebabkan ras manusia di dunia abadi mengerahkan seluruh kekuatannya. Justru karena Zichang Luo, hanya ada satu kota abadi yang tersisa di dunia abadi. Ketika Zong Minsan menyebutkan masalah ini, ekspresinya berubah menjadi jelek. Jin Yu mengepalkan tinjunya ke arah Zichang Luo. Setelah itu, dia berkata dengan dingin kepada Zong Minsan, menurut kata-katamu, Mouji seharusnya membunuh Huli dan menyebabkan masalah bagi ras manusia. Dia seharusnya memprovokasi ordo agama Sungai Barat dan Serikat Dagang Mifei. Karena dia telah membuat masalah, bukankah seharusnya manusia di dunia abadi membantunya membayarnya dengan nyawanya. Zong Minsan berkata dengan nada meremehkan, berapa banyak jenius ras manusia yang telah dibunuh Huli atas nama panggung diskusi Dao. Saya kenal sedikitnya selusin dari mereka. Namun, kamu sebenarnya ingin menghancurkan Ping Fan hanya karena Mouji membunuh Huli. Setelah itu, kamu akan menangkap orang-orang dari sekte Mouji dan mengirim mereka ke ras dewa. Jin Yu, jangan berpikir bahwa orang lain tidak tahu tentang pengaruh klan Jin Mu di Serikat Burumi Fei. Kamu tidak cocok menjadi seorang kultifator ras manusia, apalagi anggota surga tertinggi. Cukup. Zong Minsan, turunlah. Nada bicara Zichang Luo menjadi semakin dingin. Perkataan Zong Minsan tentang klan Jin dan Jin Yu sesungguhnya menamparkan wajahnya. Boom. Getaran hebat terasa. Seluruh aula tampak bergetar. Zichang Luo tiba-tiba berdiri. Ekspresinya agak jelek. Sebelum pasukan dewa ras tiba, para ahli dewa ras sudah menyerang barisan pertahanan. Ini hanya meremehkan ras manusia di dunia abadi. Ekspresi Mouji juga jelek saat dia berhenti berkultifasi. Bukannya dia tidak ingin berkultifasi. Itu karena dia telah mengasingkan diri selama lebih dari setahun. Setelah menghabiskan 1 hingga 2 juta kristal hijau, dia masih tidak dapat menyentuh atau merasakan tahap kaisar abadi. Tidak perlu membicarakan tentang tahap kaisar abadi, dia bahkan tidak dekat dengan tahap kaisar semu. Dia tahu bahwa dugaannya telah menjadi kenyataan. Jumlah waktu yang telah dia kumpulkan terlalu singkat. Tidak peduli seberapa kaya sumber daya kultifasinya, atau seberapa hebat teknik abadinya, dia tidak akan mampu melangkah ke tahap kaisar abadi dalam waktu singkat. Untungnya, setelah lebih dari setahun mengasingkan diri, energi unsur abadi miliknya telah menjadi jauh lebih padat. Ia telah mencapai lingkaran besar tahap penghormatan abadi dan kekuatannya telah meningkat pesat. Di dalam dunia abadi, Suai Guo masih tertidur lelap. Tujuh buah dao elemental telah matang dan disimpan dalam tujuh kotak biok oleh Mouji. Karena tidak dapat maju lebih jauh, Mouji memutuskan untuk berhenti berkultifasi. Tempat ini dipenuhi dengan binatang iblis yang kuat dan dia tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Karena itu, dia memutuskan untuk mulai menempa. Bahan-bahan pandai besi yang ada padanya menumpuk seperti gunung. Selain meningkatkan standar pandai besinya, pandai besi juga dapat memperkuat kehendak daonya. Dalam konteks grandao, menempa juga merupakan salah satu jenis kultifasi. Mouji tahu bahwa dia tidak boleh terlalu cemas sekarang. Semakin cemas dia, semakin lamban grandao-nya. Seiring berjalannya waktu, tumpukan material di sisi Mouji mulai menyusut. Peralatan abadi di sisinya juga mulai menumpuk. Dari kelas lima ke kelas enam dan akhirnya ke kelas tujuh. Dua tahun kemudian, saat Mouji hampir tidak mampu menempa perlengkapan abadi kelas sembilan, dia telah menghabiskan semua material abadi kelas puncaknya selain lebih dari sepuluh jenis material abadi. Setelah beberapa tahun menempa, Mouji akhirnya menyadari betapa luar biasanya teknik kematian abadi itu. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Mungkin frasa ini dapat menggambarkan teknik abadi yang sempurna. Jika orang lain, bahkan dengan bimbingan susuren, mereka tidak akan mampu naik level dari Kaisar Smith tingkat enam ke tingkat sembilan dalam beberapa tahun saja. Satu-satunya penyesalan yang dimiliki Mouji adalah bahwa dia masih berada di lingkaran besar tahap penghormatan abadi. Meskipun auranya jauh lebih lembut dibandingkan tiga tahun lalu, Mouji sangat jelas bahwa dia masih belum mencapai tahap Kaisar Abadi. Bahkan, dia belum memasuki tahap Kaisar Semu. Untungnya, masih ada kolam di sini. Dia bisa mandi di kolam ini selama tiga tahun lagi. Jika dia masih tidak dapat mencapai tahap Kaisar Abadi setelah tiga tahun, maka dia harus meninggalkan tempat ini bahkan jika dia harus mengambil risiko. Air di kolam itu agak dingin, tetapi tidak dingin. Mouji duduk di dasar kolam dan mengerahkan teknik tempering fisiknya dengan sekuat tenaga. Air di kolam ini tidak dapat memperkuat tubuh jasmani Mouji, tetapi mampu membersihkan perlahan-lahan kotoran dalam tubuh Mouji melalui teknik penempaan fisik. Semakin rendah ketidakmurnian dalam tubuh jasmani seseorang, bukan saja pencerahannya terhadap dao akan semakin mendalam, tetapi juga akan memungkinkan temperamen fisiknya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara Mouji sepenuhnya tenggelam dalam kolam, barisan pertahanan Ping Fan dikelilingi oleh sepuluh ahli. Jika Mouji ada di sini, dia pasti mengenali dua orang di antara mereka. Satu adalah Jin Yu dan satunya lagi adalah Jin Yiren. Di tempat yang lebih jauh dari barisan pertahanan Ping Fan, sesosok wanita cantik yang tak tertandingi berdiri di udara. Dia memandang Ping Fan yang jauh dan hatinya dipenuhi keraguan. Dia menemukan tempat ini berdasarkan liontin bintangnya, tetapi dia jelas meninggalkannya untuk Mouji. Mengapa sekarang liontin itu ada di leher wanita? Boom! Jin Yu dan rekannya telah menyelesaikan pemasangan susunan perangkap maut dan mereka mulai menyerang Ping Fan. Berhenti! Apa hakmu, yang maha tinggi, untuk menyerang Ping Fanku? Suzi, An mendarat dengan marah di tepi barisan pertahanan dan berteriak. Wei Zidao, Jian Ming Cheng dan Nicongan semuanya berdiri di sisi penatuwa Su, An. Meskipun Suzi, An masih selangkah lagi menjadi kaisar abadi, dia masih merupakan penjabat kepala sekte yang ditunjuk Mouji. Saat Mouji tidak ada, Suzi, An akan menjadi kepala sekte. Kipas Ping Jin Yiren tertawa terbahak-bahak, Mouji telah melakukan kejahatan keji di alam semesta Heavens Beyond dan Ping Fan masih ingin hidup. Biarkan aku katakan kepadamu, mulai sekarang, bahkan seekor anjing di Ping Fan akan diekstraksi dan dimurnikan jiwanya. Ledakan! Saat Jin Yiren selesai berbicara, Jin Yu berteriak dan sepuluh kaisar abadi dan kaisar besar semuanya mengeluarkan senjata ajaib mereka. Berhenti! Suara dingin lain terdengar lagi. Kali ini, bukan dari Ping Fan, melainkan dari seorang wanita cantik yang tiada taraf. Saat ini dia berdiri di depan sepuluh kaisar abadi yang mengelilingi Ping Fan. Namun, tidak ada yang tahu kapan dia tiba. Menghancurkan Ping Fan adalah perintah kaisar Dao. Siapa kamu? Beraninya kau menghalangi kami? Seorang pria berjanggut kuning berdiri dan berteriak. Dia juga seorang kaisar agung. Apa hubungan keinginanmu untuk menghancurkan Ping Fan dengan Mouji? Nada bicara wanita cantik yang tak tertandingi itu sangat tenang. Mungkin karena kemunculan tiba-tiba kecantikan yang tak tertandingi ini, para kaisar agung ini tidak menyadarinya. Sekarang setelah dia bertanya, seseorang segera menjawab, Mouji adalah kepala sekte Ping Fan. Dia telah melakukan kejahatan keji di alam semesta surga dan melibatkan seluruh ras manusia di dunia abadi. Justru karena itulah kaisar Dao memberi perintah untuk menghancurkan Ping Fan. Mendengar hal ini, si cantik yang tiada taraf ini tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, kalau begitu, kalian semua boleh pergi. Mouji adalah adik laki-lakiku jadi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan Ping Fan. Jin Yu berteriak dengan kasar, semuanya, serang bersama. Lebih dari sepuluh kaisar abadi mengeluarkan harta sihir mereka pada saat yang sama saat mereka menyerang wanita ini. Energi penghancur yang tak terbatas menyapu dan pada saat ini, bahkan Suzi, An, yang berada di dalam barisan pertahanan, dapat merasakan tekanan di udara. Si cantik yang tiada taraf ini hanya perlu melambaikan tangannya saja dan ke sepuluh pusaka ajaib tingkat puncak itu lenyap tanpa jejak. Tekanan yang meluap di udara juga lenyap pada saat itu. Wanita itu berkata pelan, kalian semua boleh pergi sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menyerang. Saat dia berbicara, wilayah kekuasaan wanita itu runtuh dan ke sepuluh kaisar abadi itu merasa seolah-olah ada palu baja yang menghantam dada mereka. Mereka semua batuk darah dan terpental. Wanita itu tidak perlu mengulangi perkataannya lagi karena ke sepuluh kaisar abadi itu buru-buru melarikan diri. Mereka bahkan tidak punya keberanian untuk mengambil kembali harta karun ajaib mereka. Mereka yakin bahkan kaisar Dao Zichang Luo tidak akan sanggup berdiri di depan wanita ini. Terima kasih banyak atas bantuan senior. Kepala Sekte Pengganti Ping Fan, Su Zian, memberi hormat kepada senior. Su Zian bergegas membuka barisan pertahanan dan membungku hormat. Si cantik yang tiada taraf ini mengangguk, Namaku Jili. Karena aku akan meninggalkan tempat ini, aku ingin bertemu dengan adik muda Mouji. Jili memiliki kepribadian yang hangat dan baik dan dia tidak suka membunuh. Karena itulah dia tidak membunuh satupun dari sepuluh orang yang mengepung Ping Fan. 800. Ledakan. Tabrakan susunan pertahanan itu mengejutkan Mouji yang sedang menempat tubuhnya. Ia segera mengganti pakaiannya dan bergegas keluar dari kolam, mendarat di tepi susunan pertahanan itu. Ada tiga orang berdiri di luar barisan pertahanan. Salah satunya adalah seorang pria berwajah persegi yang tingginya lebih dari tiga meter. Dari dua orang lainnya, satu adalah seorang gadis mungil dan cantik berambut kuning, dan yang lainnya adalah seorang pemuda. Pemuda itu pendek, dan tingginya hanya setengah dari pria berwajah hitam itu. Mouji memperkirakan tingginya paling tinggi 1,5 meter. Mouji mengenali pria berwajah hitam itu, di ala kerah hitam itu. Orang ini tidak mendapatkan buah dao transformasi dan langsung berubah begitu saja. Itu kamu. Pria berwajah hitam itu berteriak kaget saat melihat Mouji. Dulu saat bertarung dengan Bivercu, keinginan spiritualnya juga pernah melihat Mouji. Di matanya, bahkan jika Bivercu terluka parah, masih mudah baginya untuk membunuh semut seperti Mouji. Tanpa diduga, Mouji yang ada di sini, bukan Bivercu. Kebenarannya jelas, Bivercu telah dibunuh oleh Mouji. Ya, ini aku. Beberapa dari kalian menyerang barisan pertahanan dua tempat tinggalku tanpa alasan. Apa maksudnya ini? Ekspresi Mouji sedikit jelek. Auranya tiba-tiba meningkat, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar karena auranya. Mouji sangat jelas bahwa ketiga orang ini mungkin terlihat seperti manusia, tetapi mereka sebenarnya adalah binatang iblis tingkat puncak. Tidak peduli yang mana di antara mereka yang keluar, mereka tidak akan lebih buruk dari Biver. Namun, dia tidak takut. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun. Meskipun dia belum melangkah ke tahap kaisar abadi, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ini adalah wilayahnya, dan perbatasannya dipenuhi dengan rangkaian perangkap dan pembunuh. Merasakan bahwa aura Mouji tidak lebih lemah dari aura kaisar agung, mereka bertiga tanpa sadar mengambil langkah mundur. Pada saat yang sama, mereka diam-diam terkejut. Mereka tahu bahwa kekuatan Mouji jelas tidak kalah dengan mereka. Wanita cantik itu terkekeh, menangkupkan tinjunya dan berkata, Kaka, karena kamu tinggal di sini, aku kira rakun bodoh itu sudah pergi. Mouji berpura-pura terkejut dan berkata, Aku benar-benar tidak tahu tentang itu. Saat aku datang ke sini, aku merasa tempat ini tidak buruk. Tidak ada yang datang menggangguku, jadi aku menganggap tempat ini sebagai gua abadiku. Mustahil baginya untuk mengakui bahwa dia telah membunuh Biver Chu. Mereka bisa bertarung, tetapi mereka tidak bisa membiarkan siapapun menguasai kelemahan mereka. Wanita cantik itu tersenyum lagi, tidak apa-apa. Karena rakun bodoh itu tidak ada di sini, sama saja jika kamu mau. Perkenalkan, nama saya Fox Cuncun, dan saya berasal dari Hidden Abyss. Keduanya adalah kakak besar Apemo dari Mountain Splitting dan kakak besar Golden Iron Cran dari Phoenix Ness. Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Merupakan suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Saya yakin beberapa dari Anda pastilah ahli di sini. Hanya saja saya masih tidak mengerti mengapa para ahli ini menyerang gua abadi saya. Selain kera hitam, yang pernah didengar Mouji, Mouji tidak tahu siapa itu Fox Cuncun dan Golden Iron Cran. Ada satu hal yang sangat jelas dipahami Mouji, yaitu bahwa untuk bisa bertahan hidup di sini, seseorang sama sekali tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Hari ini, monster-monster kuat itu menyerang gua abadi miliknya. Jika dia membiarkannya begitu saja, maka akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup di tempat ini di masa depan. Saya belum menanyakan namamu, Rekan Daois. Nada bicara Fox Cuncun lembut dan rendah hati. Namaku Mouji, kata Mouji dengan tenang. Pada saat yang sama, niat membunuhnya meningkat. Jika wanita ini terus mengabaikannya, dia akan bertindak. Kakak Mou, jangan marah. Begini, kami menemukan reruntuhan yang cukup bagus, tetapi kami masih kekurangan orang untuk membukanya. Awalnya, kami ingin mencari Beaver Chu untuk ikut bersama kami. Namun, karena Beaver Chu tidak ada di sana, jika kakak Mou bersedia, kami berempat bisa pergi bersama, kata Fox Cuncun dengan tergesa-gesa. Jadi berang-berang yang dibunuhnya disebut berang-berang Chu. Mouji berkata dengan tenang, aku baru berada di sini selama beberapa tahun. Meskipun aku cukup percaya diri, aku masih takut disergap. Ada banyak ahli di sini seperti halnya Awan. Jika beberapa dari kalian ingin mencari pejalan kaki sepertiku untuk bergabung, aku khawatir aku tidak akan berani pergi sebelum aku benar-benar aman dari situasi ini. Burung bangau besi emas yang pendek itu tiba-tiba berkata, Saudara Mou, kau mampu mengusir Beaver Chu, jadi kau tidak lebih lemah dari kami. Bukannya kami tidak mau mencari yang lain, tapi entah itu Diawhen atau Baobu, mereka berdua adalah orang-orang yang suka makan sendirian. Kali ini, kami dengan tulus mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Tentu saja, jika saudaramu benar-benar tidak bersedia, maka kami tidak akan memaksamu. Mouji bisa merasakan bahwa nada bicara bangau besi emas tidak terdengar seperti dia berbohong kepadanya. Terlebih lagi, orang-orang ini seharusnya ada di sini untuk mencari Beaver Chu. Saat memikirkan hal ini, Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, Aku ingin tahu apakah kau bisa memberitahuku tentang reruntuhan itu. Setelah Golden Iron Cran dan kawan-kawan saling bertukar pandang, Fox Cuncun berkata kepada Mouji, Kaka Mou, aku yakin kau pasti pernah mendengar tentang Kaisar Buddha Tiga Harta Karun, kan? Hati Mouji dipenuhi dengan kecanggungan, dia benar-benar belum pernah mendengar tentang Kaisar Buddha Tiga Harta Karun ini. Dari kata-kata Fox Cuncun, Kaisar Buddha Tiga Harta ini tampaknya sangat terkenal. Reruntuhan itu dikabarkan sebagai tempat toasnya Kaisar Buddha Tiga Pusaka, lanjut Fox Cuncun. Adik perempuan Hu, aku benar-benar tidak begitu paham tentang Kaisar Buddha Tiga Harta Karun. Bolehkah aku meminta adik perempuan Hu untuk menjelaskannya secara singkat kepadaku? Mouji bertanya dengan cemas. Fox Cuncun dan kawan-kawan menatap kosong ke arah Mouji. Dari sudut pandang mereka, tidak peduli dari ras mana Mouji berasal, mustahil baginya untuk tidak mengetahui tentang Kaisar Buddha Tiga Harta Karun. Dengan kekuatan Mouji, dia seharusnya telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun, bukan? Bagaimana mungkin seorang kultivator yang telah berpengalaman puluhan ribu tahun tidak mengetahui tentang Kaisar Buddha Tiga Pusaka? Fox Cuncun segera kembali tenang. Terlepas dari apakah Mouji tahu tentang Kaisar Buddha Tiga Harta Karun, dia menjelaskan dengan sabar, bertahun-tahun yang lalu, seorang kultivator dengan bakat luar biasa muncul di ras iblis. Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu namanya. Nama yang ditinggalkannya adalah Kaisar Buddha Tiga Harta Karun. Karena ia memiliki tiga harta karun, namanya menggemparkan seluruh jagad raya. Orang ini berasal dari ras iblis, namun dia mengolah dao Buddha. Selain itu, ia memiliki pemahaman mendalam tentang tao Buddha. Dalam waktu singkat, ia melangkah ke puncak tao Buddha. Pada saat ini, dia meninggalkan ras iblis dan menuju ratusan ras lainnya. Di antara ras-ras ini, ia terus memadukan dao Buddha-nya. Pada saat yang sama, ia terus mewariskan dao Buddha-nya. Tidak diketahui berapa banyak warisan yang ditinggalkan Kaisar Buddha Tiga Pusaka, tetapi pada akhirnya semua itu menghilang dalam kehampaan yang luas. Keruntuhan yang kami temukan dikabarkan sebagai tempat Kaisar Buddha Tiga Pusaka bercocok tanam. Namun, kami menduga bahwa disanalah wafatnya Kaisar Buddha Tiga Pusaka. Mauji bertanya dengan ragu, Kaisar Buddha Tiga Harta Karun itu memiliki tiga harta karun yang mengguncang seluruh alam semesta. Aku ingin tahu apa saja harta karun itu. Itu adalah tempat duduk teratai satu Buddha, Kitab Suci Tujuh Buddha, dan Lampu Buddha Kun Agung, jawab Vox Cuncun. Mauji sedikit terkejut karena dia pernah mendengar tentang ketiga harta ini sebelumnya. Dia bahkan pernah melihat Lampu Buddha Kun Agung sebelumnya. Bukankah itu harta karun di tubuh Susi? Ketiga harta karun ini adalah tiga harta karun besar dari sekte Buddha dunia abadi. Mengapa harta karun ini menjadi milik Kaisar Buddha Tiga Harta Karun? Dia membawa salinan Kitab Suci Tujuh Buddha dan dia bahkan telah menukarnya dengan Biksu Daning. Karena kecepatan kultivasinya selalu sangat cepat dan dia memiliki cukup banyak seni sakral, dia belum pernah melihat Kitab Suci Tujuh Buddha. Ia tidak menyangka akan ada seseorang yang mencarinya untuk mencari pemilik Kitab Suci Tujuh Buddha, Reruntuhan Kaisar Buddha Tiga Pusaka. Melihat Mauji terdiam, Vox Cuncun melanjutkan, Kaisar Buddha Tiga Harta Karun telah berkultivasi hingga titik ekstrim, dan kudengar dia telah menemukan tahap setelah tahap Kaisar Agung. Sekarang, kita semua menghadapi masalah yang sama yaitu tidak dapat maju lebih jauh. Jika kita dapat menemukan Reruntuhan Kaisar Buddha Tiga Harta Karun, itu pasti akan jauh lebih berharga daripada berkultivasi sendiri selama puluhan ribu tahun. Bukankah tahap setelah tahap Kaisar Agung adalah tahap Kaisar Dao? Mauji bertanya dengan sengaja. Sebelumnya, dia mendengar dari Fenghuang bahwa itu bukanlah tahap Kaisar Dao. Ape Mo, yang selama ini terdiam, mencibir, itu hanya angan-angan mereka. Seorang Kaisar Agung setara dengan ahli kelas sembilan puncak dari ras iblis kita. Menurut apa yang mereka katakan, seorang ahli kelas sepuluh dari ras iblis kita setara dengan seorang Kaisar Dao. Namun pada kenyataannya, hanya ada perbedaan kuantitatif antara kelas sepuluh dan kelas sembilan. Tidak ada perbedaan kualitatif. Sungguh lelucon untuk berbicara tentang seorang Kaisar Dao. Mauji tidak menyangka seorang pria berkulit hitam dan besar seperti Kramo mampu mengucapkan kata-kata yang logis seperti itu. Mauji mulai memandang pria ini dari sudut pandang yang baru. Tidak peduli apapun, dia ingin melihat reruntuhan Kaisar Buddha Tiga Harta Karun. Tidak hanya dua dari tiga Harta Karun itu terkait dengannya, dia juga terjebak dalam tahap penghormatan abadi dan tidak dapat maju lebih jauh. Dia ingin tahu bagaimana Kaisar Buddha Tiga Pusaka mampu membantu seorang Kaisar Agung maju lebih jauh. Baiklah, aku setuju. Semuanya, mari kita pergi bersama. Mauji tidak ragu saat dia menyetujui undangan dari tiga binatang iblis itu. Dengan berteman dengan binatang-binatang iblis ini, dia akan memiliki beberapa wajah yang dikenalnya saat dia ingin meninggalkan tempat ini. Saudaramu memang orang yang terus terang. Uji Bango Besi Emas Sahabat abadi Mo, aku ingin tahu apakah kamu dapat menukar salah satu buah yang kamu peroleh dari Beaver Cu denganku. Mendengar bahwa Moji setuju untuk mengikuti mereka mencari reruntuhan Kaisar Buddha Tiga Harta Karun, Kera Mo tiba-tiba mengirimkan pesan kepada Moji. Benda seperti buah dao transformasi tidak terlalu berharga bagi Moji. Namun, Moji sangat yakin bahwa buah ini sangat berharga bagi Mo Ape. Dia tidak ragu untuk membalas pesan, tentu saja bisa. Setelah pencarian reruntuhan ini berakhir, aku akan berdagang dengan dao friend Ape. Bagus, bagus. Terima kasih banyak, saudaramu. Terima kasih banyak, saudaramu. Suara Ape Mo dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka Moji begitu mudah diajak bicara. Kalau saja dia tahu Moji sangat mudah diajak bicara, dia pasti sudah datang berdagang dengan Beaver Cu sejak lama. Sebelumnya, dia mengeluarkan setumpuk barang untuk ditukar dengan buah dao transformasi dengan Beaver Cu. Namun, Beaver Cu tidak mau. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita luka berat. Teman dao Ape, silakan pimpin jalan. Kita pergi dari sisi manapun yang lebih dekat, kata Moji sambil terkekeh. Dia juga ingin bertanya tentang jalan keluar dari tempat ini. Fox cuncun buru-buru berkata, itu tidak akan berhasil. Condor Hen dan Baobu, dua orang ini, tidak hanya menempati area yang sangat luas, mereka bahkan menutup jalan keluarnya. Kalau sampai kami ketahuan oleh mereka berdua saat pergi, kedua orang ini pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mari kita lewati wilayah kakak Kera dan kakak Jin. Meskipun kita harus mengambil jalan memutar, itu tidak akan menunda apapun. Moji sebenarnya berhati-hati. Untungnya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Saat dia melihat Fox cuncun dan Golden Iron Cran menyebut Condor Hen dan Baobu dua kali, dia tahu bahwa bukanlah hal baik bila dia terjebak oleh kedua orang ini. yang terburu-buru. Terima kasih. Terima kasih.